Yang terasing jelit sebelas. Terima kasih. Kau tidak perlu menakut-nakuti kawan-kawanmu dengan mengatakan tentang aku. Tentu kau mempunyai perhitungan yang lebih baik dari kawan-kawanmu itu. Tentu kau mengukur tentang diriku dengan pikatan, jika aku berani menunggunya, maka tentu aku mempunyai alasan. Tetapi biarlah kawan-kawanmu yang mudoh itu tetap tidak mengetahui apapun juga agar mereka tidak dikejar oleh ketakutan, karena sebenarnya aku pun tidak ingin menakuti mereka, aku hanya berkepentingan dengan pikatan. Aku akan mengucapkan terima kasih jika kawan-kawanmu itu dapat membantumu, memujuk pikatan agar ia datang ke bendungan ini. Wiatsi memandang orang itu dengan sorot metah yang seakan-akan membara. Tetapi ia menahan dirinya sekuat-kuatnya agar ia tidak berbuat sesuatu yang dapat menumbuhkan kecurigaan pada orang-orang itu. Sudahlah Wiatsi berkata orang itu, masih ada kesempatan beberapa hari lagi. Aku menunggumu datang bersama pikatan. Jika kau bersedia mengantarkan kakakmu itu, mungkin kami akan berpikir lain dan akibat yang akan dialami pikatan pun akan jauh berbeda. Kau memang seorang gadis yang cantik dan cerdas. Kau dapat mengerti siapakah aku, meskipun barangkali tidak begitu pasti, dan kaulah jiwa dari bendungan ini. Wiatsi masih memegangi lengan kesambi. Ia tidak berkata apapun ketika kedua orang itu pun kemudian meninggalkan mereka, wajah mereka masih selalu dibayangi oleh sebuah senyum dan bahkan orang yang telah mengancam itu sempat melambaikan tangannya sambil berkata, Salamku buat pikatan, Wiatsi. Wiatsi sama sekali tidak menyaut. Tetapi kengerian yang sangat telah menyentuh hatinya. Ternyata kedatangan orang itu kini telah berkembang, bukan semata Matthew ingin melepaskan dendamnya kepada pikatan. Tetapi tanpa dikehendakinya sendiri, orang-orang itu telah tertarik pula kepadanya. Wiatsi seakan-akan baru sadar ketika kesambi bertanya padanya, siapakah mereka itu sebenarnya Wiatsi. Wiatsi menarik nafas dalam-dalam. Namun dengan tergesa-gesa ia pun melepaskan tangan kesambi, bahkan ia pun menundukkan wajahnya yang menjadi kemerah-merahan. Untuk melepaskan perasaan malu yang membayang itu maka kesambi pun segera bertanya pula, siapakah mereka itu Wiatsi. Wiatsi menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu pasti. Orang-orang itu ingin memaksa pikatan untuk menemuinya. Apakah sebenarnya persoalan yang ada antara mereka dan pikatan? Aku tidak tahu. Kakang pikatan pun terlampau sulit untuk diajak terbicara. Kesambi menarik keningnya namun ia pun kemudian bertanya, Wiatsi, kenapa kau tahan kami? Sebenarnya kami ingin membuatnya jera. Kawan-kawan sudah siap di sekitarnya. Ya kenapa sahut yang lain, orang-orang seperti orang itu harus dilawan dengan kekerasan agar mereka tidak menganggap kami terlampau lemah dan penurut. Aku setuju jawab, Wiatsi, tetapi tidak melawan orang itu. Kenapa dengan orang itu, bukankah ia manusia biasa seperti kita? Seandainya ia memiliki kemampuan berkelahi yang luar biasa, namun bukankah aku tidak seorang diri sahut kesambi? Tetapi tidak melawan orang itu. Kenapa dengan orang itu? Apakah ia anak iblis Wiatsi memandangi wajah kesambi sejenak? Terpancar di wajahnya teka-teki yang membelit di hatinya tentang orang yang tidak begitu dikenalnya itu. Kesambi berkata Wiatsi kemudian, apakah kau pernah mendengar kakang pikatan membunuh beberapa orang perampok? Ya, aku mendengar. Jika di sini ada dua orang pikatan, apakah kalian akan berani melawannya? Mungkin kalian akan dapat mengalahkan dua orang pikatan itu, tetapi korban di antara kalian pun akan berjatuhan. Kesambi mengerutkan keningnya. Nah, bukankah kau dengar orang itu mengharap kedatangan kakang pikatan? Tentu bukan untuk sebuah pembicaraan mengenai perdagangan. Tentu juga bukan jual beli pusaka atau perhiasan. Wajah mereka membayangkan dendam tiada taranya. Mungkin satu dua orang kawannya telah terbunuh, dan ia ingin membuat perhitungan. Nah, bukankah orang itu sendiri sudah mengatakan bahwa aku telah mengukur mereka dengan pikatan? Kesambi menjadi tegang sejenak. Lalu suaranya meninggi, jadi, menurut perhitunganmu orang ini memiliki kemampuan seperti pikatan. Wiatsi menganggukan kepalanya. Banyak. Pantas. Kenapa? Aku telah memukulnya. Tetapi tanganku bagaikan terbentur tiang besi. Jari-jariku rasa-rasanya menjadi patah. Nah, belum lagi ia membalas. Kesambi mengangguk-angguk. Katanya kemudian, Tetapi, apakah kita akan membiarkan orang-orang itu menggagalkan rencana kita tentang bendungan ini? Wiatsi termangu-mangu sejenak. Lalu katanya, tidak kesambi. Orang itu tidak boleh menghambat pembuatan bendungan ini, atau terlebih-lebih merusaknya. Jadi, bagaimana menurut pertimbanganmu? Kita akan meneruskan rencana kita. Kita mulai besok dengan menurunkan berunjung-berunjung yang telah terisi dan membuka saluran sementara itu. Tetapi bendungan itu akan dirusaknya jika nanti Purnama naik pikatan tidak datang menemuinya. Jika kakang pikatan datang menemuinya, maka arti dari pertemuan itu dapat kita bayangkan suara Wiatsi menurun. Kesambi menangkap pergolakan di hati Wiatsi. Ia berdiri di simpang jalan yang sangat sulit. Ia tidak dapat melepaskan kakaknya meloncat ke dalam suatu persoalan yang belum dapat dibayangkan tetapi ia pun tidak akan dapat membiarkan bendungannya gagal atau kemudian dirusakan. Akhirnya dengan suara yang dalam Wiatsi berkata, aku akan mencoba sekali lagi agar kakang pikatan bersedia untuk datang. Tetapi kesambilah yang kemudian bertanya, apakah mereka akan membuat perhitungan dengan kekerasan beralaskan dendam dan kebencian? Wiatsi menganggukan kepalanya, itulah kemungkinan yang paling dekat meskipun aku tidak tahu pasti. Kesambi pun menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia memandang wajah kawan-kawannya, wajah-wajah itu pun menjadi gelisah. Namun tiba-tiba Wiatsi berkata lantang, jangan kita persoalkan orang itu. Kita tetap pada rencana kita. Besok kita mulai dengan kerja yang berat ini. Apapun yang akan terjadi, kita tidak boleh melangkah surut. Ya sahut seorang anak muda, kita laporkan saja kepada Ki Jagabaya. Biarlah Ki Jagabaya mencegahnya bahkan menangkapnya. Wiatsi memandang anak muda itu sejenak. Dalam hatinya ia berkata, lima orang Jagabaya tidak akan dapat melawannya tetapi yang dikatakannya adalah, lebih baik kita menunggu perkembangan keadaan. Jangan dilaporkan dahulu kepada Ki Jagabaya apalagi kepada Ki Demang. Kenapa bertanya anak muda itu, bukankah itu menjadi kewajiban Ki Jagabaya? Jika kita masih mempunyai jalan untuk menyelesaikan, biarlah kita selesaikan sendiri. Anak-anak muda itu pun terdiam. Sekarang, marilah kita pulang berkata Wiatsi kemudian, aku harap, agar persoalan ini tidak berkembang sehingga tidak menimbulkan kegelisahan di hati anak-anak muda yang lain. Biarlah kita bekerja seperti yang kita rencanakan. Bendungan ini harus terwujud. Parit-parit harus mengalir dan jalur-jalurnya harus sampai ke daerah yang paling ujung dari kademangan ini. Akan lebih baik lagi jika kita membuang kelebihan air ke daerah persawahan di kademangan tetangga. Mereka pasti akan berterima kasih kepada kita. Kesambi pun kemudian menyahut, baiklah. Marilah kita pulang. Kita sediakan alat-alat yang besok akan kita bawa. Cangkul, linggis, ganden kayu yang besar untuk menancapkan patuk kayu dan tampar sebanyak-banyaknya. Demikianlah, maka anak-anak muda yang masih tinggal di pinggir kali kuning itu pun kemudian, meninggalkan berunjung-berunjung mereka yang masih terongguk di samping gundukan batu-batu dan bambu. Namun di hati mereka masih saja selalu dibayangi oleh keraguan-keraguan. Apakah kerja mereka itu nanti tidak akan sia-sia? Jika orang yang mendendam kepada pikatan itu benar-benar akan melepaskan kekesalan mereka kepada bendungan itu, maka sudah tentu anak-anak muda sambisari tidak akan dapat berbuat apa-apa. Apalagi Wiatsih sendiri yang mengetahui bahwa orang-orang itu tentu tidak hanya berdua saja. Mereka tentu mempunyai kawan untuk melindungi mereka, jika orang-orang sambisari siap membantu pikatan. Dalam kegelapan hati, Wiatsih hanya dapat menunggu malam yang bakal datang. Ia akan dapat mengatakan kesulitannya kepada Puranti atau kepada Kiai Pucang Tunggal yang masih saja selalu mengunjunginya. Dan malam itu, Wiatsih menunggu mereka di kebon belakang seperti biasanya dengan hati yang gelisah. Yang datang malam itu ternyata bukan saja Puranti atau Kiai Pucang Tunggal. Tetapi ternyata bahwa kedua-duanya telah datang bersama-sama. Oh, kau juga datang Puranti bertanya Wiatsih. Ya, aku memang ingin datang hari ini. Dan aku singgah sejenak di tempat tayah bersembunyi. Wiatsih mengerutkan keningnya. Aku masih tetap berada di cangkring Wiatsih dan ayah bersembunyi berpindah-pindah seperti yang pernah diceritakannya. Di hujan lebat, apakah Kiai juga berada di alas samirata atau di bulak terbuka atau di pategalan? Bukankah di sawah-sawah banyak gubuk yang dapat memberikan perlindungan kepada ku Wiatsih? Jika tidak, aku dapat bersembunyi di teritisan banjar atau di gardu-gardu perondan yang sepi. Ya, aku memang hidup seperti kelelawar. Tetapi jangan kau hiraukan. Aku sudah terlalu biasa hidup seperti itu. Sejak aku masih kanak-kanak aku memang selalu bertualang. Namun aku memang harus membatasi diri. Jika Puranti sudah berhenti bertualang, aku pun akan berhenti. Aku akan menikmati hari tuaku di padepokan yang sepi di Pucang Tunggal. Ah Purantilah yang kemudian berdesah, padahal aku tidak akan berhenti bertualang. Jika demikian, aku pun tidak sahut Kiai Pucang Tunggal sambil tersenyum. Wiatsih pun tersenyum pula. Katanya, Puranti, kau harus ingat, bahwa Kiai Pucang Tunggal yang menjadi semakin tua. Pada saatnya memang Kiai Pucang Tunggal harus beristirahat. Jika ayah mau, ayah dapat beristirahat setiap saat. Tetapi hati seorang tua Puranti sahut Kiai Pucang Tunggal, sebelum anaknya menemukan kepastian buat masa depannya, rasa-rasanya masih belum juga puas hati ini. Ah, sudahlah ayah Puranti bersungut. Tetapi ayahnya dan Wiatsih masih saja tersenyum. Sekarang, biarlah kita berbicara tentang Wiatsih. Bagaimana dengan kau Wiatsih Puranti membelokkan persoalan dari dirinya? Wiatsih masih saja tersenyum. Namun ia menjawab, besok kita akan mulai dengan menurunkan berunjung-berunjung setelah diisi dengan batu. Bagus. Hujan hampir ada sama sekali. Langit menjadi terang. Dan arus kali kuning pun sudah mulai surut. Ya, kali kuning tidak lagi banjir. Sebenarnya aku ingin melihat. Tetapi aku tidak mempunyai care yang baik. Mungkin dari kejauhan, itu pun akan memancing kecurigaan. Apakah kau mau tinggal di sini? Bukankah kakak Kang Pikatan sudah mengetahui bahwa kau ada di sekitar daerah ini dan bahkan pernah tinggal di rumah ini meskipun hanya untuk waktu yang sangat pendek. Puranti menggeleng, katanya, aku tidak dapat tinggal di rumah seorang yang sangat sombong. Puranti potong ayahnya. Wiatsih pun mengerutkan keningnya. Ia tahu benar bahwa yang dimaksud adalah pikatan. Dan ia pun mengerti, jika puranti ada di rumah itu, kemungkinan perselisihan memang sulit dihindarkan meskipun Wiatsih pun mengetahui bahwa di dalam diri masing-masing sebenarnya terpercik perasaan yang paling halus mengikat hati mereka berdua. Tetapi mereka dibatasi oleh harga diri masing-masing sehingga keduanya tidak mau melihat dan mengakui perasaan yang sebenarnya telah berkembang itu. Oh Wiatsih menyahut, memang sebaiknya puranti tidak mendekati bendungan itu untuk sementara. Kenapa bertanya Kiai Pucang Tunggal? Wiatsih pun kemudian menceritakan kedatangan kedua orang yang mengancam akan merusak bendungan itu jika nanti di saat purnama naik pikatan tidak juga mau datang. Puranti dan Kiai Pucang Tunggal mendengarkannya dengan saksama. Dengan gelisah puranti pun kemudian berkata, Ayah, bukankah hal itu harus dicegah? Kiai Pucang Tunggal mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, tentu. Hal itu harus dicegah. Adalah kewajiban kita bersama untuk mencegahnya. Di saat purnama naik aku akan hadir di bendungan berkata puranti, jika pikatan tidak mau datang, aku akan mencegahnya. Kita akan datang ke bendungan di saat purnama naik berkata Kiai Pucang Tunggal, lalu, tetapi kita tidak boleh berbuat dengan tergesa-gesa. Kita harus membuat perhitungan menurut pertimbangan dari segala segi. Puranti menundukkan kepalanya. Dan Wiatsih berkata, kita mengharapkan perlindungan Kiai. Jika tidak, aku akan terpaksa berbuat sesuatu. Aku tidak akan merelakan bendungan itu wancur. Aku tidak tahu, apakah aku mampu melawan hantu bertangan api itu. Memang masih merupakan teka-teki Wiatsih sahut Kiai Pucang Tunggal, aku belum yakin bahwa kau mampu melawannya. Apalagi kau seorang diri. Aku mengharap kedua penjaga rgol itu akan membantuku. Mereka sangat baik terhadapku. Juga anak-anak sambisari dapat mencegah orang-orang lain ikut mencampuri persoalan ini. Sekali lagi aku memperingatkan kau Wiatsih. Jangan tergesa-gesa bertindak, berusahalah agar pikatan datang di saat Purnama naik. Jika tidak, aku dan Puranti akan mengamati kalian. Seandainya kau terpaksa menyelamatkan bendunganmu dengan kekerasan, sudah tentu kami tidak akan tinggal diam. Tetapi hantu bertangan api itu tidak hanya berdua. Ya, kami mengerti. Persiapkan kedua penjaga rgol rumah. Beritahukan kemungkinan yang bakal terjadi. Seandainya pikatan datang pun, kita harus menyelamatkan bendungan itu dari orang-orangnya yang lain. Sebab tidak mustahil jika pikatan menang, maka orang-orangnya akan berbuat licik Wiatsih mengangguk-anggukan kepalanya. Kita masih mempunyai waktu menjelang Purnama. Aku akan mempergunakan waktu yang pendek ini untuk menyesuaikan diriku jika perlu. Di malam hari aku akan berlatih sebaik-baiknya desis Wiatsih. Kemudian, jika kau bersedia Puranti, ajarilah aku agar jika perlu aku tidak akan mati sia-sia. Aku harus dapat memberikan perlawanan sebaik-baiknya meskipun seandainya aku harus kalah. Jangan berkata begitu. Meskipun sikap hati-hati itu sangat baik, tetapi jangan mengarah kepada putus asa. Wiatsih menganggukkan kepalanya. Aku akan datang setiap malam Wiatsih bersama ayah. Tetapi kita tidak akan berlatih di sini. Kita akan mencari tempat yang lebih baik, dan sudah barang tentu tidak di tempat pikatan berlatih. Terima kasih. Terima kasih. Tentu. Apakah kau bersedia pergi malam ini? Tentu. Aku akan minta diri kepada ibu, karena akhir-akhir ini ibu selalu gelisah, justru karena bendungan itu siap untuk dimulai. Juga karena masa pandenan ini, lumbung kami menjadi penuh. Ibu kadang-kadang dicemaskan oleh penjahat-penjahat yang sering berkeliaran di daerah ini. Apalagi rumah kami telah pernah disentuh oleh penjahat-penjahat itu pula. Baiklah Wiatsih. Aku menunggumu di sini. Wiatsih pun kemudian minta diri kepada ibunya. Tetapi ia tidak mengatakan keperluannya. Ia hanya mengatakan bahwa ia akan pergi ke banjar. Aku takut di rumah. Kakakmu tidak mau berbuat apa-apa jika tidak terpaksa sekali. Dua orang penjaga itu akan berbuat sebaik-baiknya. Tetapi jika yang datang penjahat-penjahat seperti yang terbunuh itu, atau kawan-kawannya yang mendendam? Wiatsih tersenyum, katanya, tidak ibu. Aku pun tidak akan pergi terlalu lama. Kenapa kau tidak pergi besok saja? Ada yang penting yang harus kami bicarakan bersama kawan-kawan ibu. Kau pergi seorang diri. Wiatsih mengangguk. Dan sambil tersenyum ia minta diri, Sudahlah ibu. Aku akan segera kembali. Ibunya masih ragu-ragu. Tetapi ia pun kemudian menganggukkan kepalanya. Tetapi hati-hatilah dan cepat kembali. Demikianlah Wiatsih pun kemudian meninggalkan rumahnya bersama Kiai Pucang Tunggal dan Puranti. Mereka pergi ke tempat yang sepi dan mulai berlatih dengan sungguh-sungguh. Terutama Wiatsih. Jika kakang pikatan tidak mau turun ke bendungan yang sedang dibuat itu nanti saat Purnama naik, akulah yang akan menggantikannya kata Wiatsih. Puranti tidak menjawab. Tetapi ia sendiri pun ingin menggantikan pikatan. Apalagi menurut penilaian Kiai Pucang Tunggal, Wiatsih masih meragukan. Jika ia harus bertempur melawan hantu bertangan api itu, maka ia masih akan menjumpai banyak kesulitan. Sedang pikatan pun masih menghadapi kemungkinan yang sama dengan hantu bertangan api itu. Mungkin ia akan menang, tetapi mungkin pula ia akan kalah. Namun Wiatsih yang berhati keras sekeras hati pikatan itu pun berlatih dengan sungguh-sungguh. Waktu yang singkat menjelang Purnama naik harus membentuknya menjadi seorang yang lebih baik. Yang setidak-tidaknya akan dapat mengimbangi hantu bertangan api itu. Ternyata Wiatsih tidak lagi mengingat akan waktu yang dijanjikan kepada ibunya. Demikian asiknya ia berlatih, sehingga ia tidak sadar bahwa tengah malam telah lampau. Wiatsih berkata Kiai Pucang Tunggal kemudian, apakah kau akan berlatih semalam suntuk? Wiatsih menengadahkan wajahnya. Dilihatnya bintang-bintang sudah jauh bergeser ke barat. Apakah sudah tengah malam? Sudah lewat jawab Kiai Pucang Tunggal. Wiatsih menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ibu sudah menunggu. Baiklah aku pulang Kiai. Marilah sahupuranti, aku antar kau sampai ke pintu butulan. Kita mungkin akan bertemu dengan kakang pikatan jawab Wiatsih, di tengah malam ia biasanya keluar dari rumah. Aku sudah tahu pasti, jalan manakah yang dilaluinya berkata Kiai Pucang Tunggal kemudian. Wiatsih mengangguk-anggukan kepalanya. Marilah ajak puranti kemudian. Sekali lagi Wiatsih mengangguk, dan mereka pun kemudian berjalan menyelusur jalan setapak dan memasuki pedukuhan yang lengang tengah malam. Wiatsih memasuki halaman rumahnya seorang diri. Dilihatnya penjaga rumahnya yang seorang duduk di tengah-tengah pendapa sambil berkerudung kain panjangnya, sedang kawannya tertidur bersandar tiang. Wiatsih penjaga itu menyapanya ketika ia melihat Wiatsih perlahan-lahan mendorong pintu regol, dan kemudian melangkah mendekati tangga pendapa, Dari mana kau lewat tengah malam begini? Wiatsih tersenyum sambil menjawab, aku baru datang dari Banjar. Dari Banjar? Ada apa di Banjar malam ini? Kami berbicara tentang bendungan. Besok akan mulai. Karena itu malam ini kami mengadakan beberapa pembicaraan penting. Dan gadis-gadis juga ikut berbicara. Wiatsih ragu-ragu sejenak. Kemudian jawabnya, tidak. Hanya aku saja. Penjaga itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, adalah sangat berbahaya, maksudku tidak pantas bahwa gadis-gadis berada di Banjar sampai jauh malam. Apalagi kemudian pulang seorang diri. Tetapi lebih tidak pantas lagi jika seorang anak muda mengantarkannya tanpa orang lain. Di malam hari banyak hantu berkeliaran. Jika anak muda yang mengantarkan itu dirasuki setan atau iblis, maka akibatnya adalah penyesalan yang tidak ada habisnya, dan bendungan itu pun akan ternoda pula karenanya. Jangan cemas. Tidak ada gadis yang ikut dalam pembicaraan itu, selain aku. Dan aku pun pulang seorang diri tanpa diantar siapapun. Aku percaya. Bahkan seandainya ada seseorang mengantar sekalipun, tidak akan terjadi bencana itu atasmu. Kecuali jika kau justru yang dirasuki setan. Ah kau! Bukankah aku sadar akan kewajibanku atas kampung halaman? Dan bukankah dengan demikian aku tidak akan menodai bendungan itu? Aku percaya, aku percaya. Karena itu, jika kau sajalah yang hadir dari antara sekian banyak gadis-gadis, tentu tidak akan ada yang berkeberatan. Wiat sih tersenyum pula, lalu, apakah ibu sudah tidur? Aku kira belum. Belum lama ibumu keluar dan bertanya tentang kau. Wiat sih mengerutkan keningnya. Ternyata ibunya pasti menjadi sangat gelisah, karena ia masih belum pulang sampai lewat tengah malam. Bukankah tidak terjadi sesuatu di rumah ini bertanya Wiat sih kemudian. Penjaga itu menggelengkan kepalanya, tidak. Tidak ada apa-apa, selain orang itu mendekur keras-keras. Wiat sih memandang penjaga yang lain yang bersandar tiang. Tetapi ternyata ia sudah terbangun mendengar pembicaraan itu dan menyahut, Ketika ibumu keluar, akulah yang sedang berjaga Wiat sih. Orang itulah yang sedang mendekur keras sekali. Wiat sih tertawa pendek. Lalu katanya, hati-hatilah. Jangan hanya duduk saja di situ. Di belakang, lumbung masih penuh. Di musim panen tidak akan ada orang yang mencuri padi. Hampir setiap orang sudah menyimpan padi di rumah. Ada yang sudah hampir habis meskipun sawah masih berbau jerami. Masih ada juga orang yang melakukan pemborosan di dalam kesulitan ini. Penjaga itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi yang bersandar tiang itu berkata, Sudah ada yang tidur di dalam lumbung itu. Jika terjadi sesuatu ia akan memberikan isyarat kepada kami. Ah kau! Kau masih juga lebih sering mendekur orang itu tersenyum, Tetapi matanya sudah terpejam lagi. Wiat sih pun kemudian melintasi pendapa dan mengetuk pintu depan. Siapa terdengar suara ibunya? Agaknya ibunya masih duduk menunggunya. Aku ibu. Wiat sih. Ya. Terdengar langkah mendekat, Dan pintu itu pun segera terbuka. Kau baru kembali? Oh sahut Wiat sih, Aku sudah lama ada di pendapa ibu. Aku berbicara dengan para penjaga itu mengenai keadaan kini yang berangsur menjadi baik dan aman. Apakah kau sudah lama datang? Sudah ibu. Aku baru saja keluar dan bertanya kepada para penjaga, Apakah kau sudah datang? Oh Wiat sih tertegun sejenak, Lalu, baru saja ibu masuk, Aku datang. Tetapi aku tidak segera mengetuk pintu. Ibunya menjadi ragu-ragu. Tetapi ia tidak menyahut lagi. Wiat sih yang kemudian masuk ke dalam melihat bumbung-bumbung kecil yang berisi potongan-potongan lidi berjajar di atas sehelai tikar. Bahkan masih ada beberapa potong lidi berserakan. Gadis itu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata ibunya masih saja sibuk dengan lidi-lidi itu. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Apakah kau sudah mencuci kakimu? Bertanya ibunya. Wiat sih menggeleng. Bersihkan kakimu dahulu jika kau datang dari banjar. Dan tidurlah. Hari sudah larut malam, bahkan tengah malam sudah lama lampau. Dan ibu juga belum tidur? Aku menunggumu. Untuk mencegah kantuk, aku sambil menghitung lidi itu. Wiat sih pun kemudian pergi ke butulan. Ternyata pintu butulan itu sudah terbuka. Tentu pikatan sudah keluar dari rumah itu tanpa diketahui oleh ibunya, meskipun ibunya masih duduk menghitung lidi. Setelah mencuci kaki dan tangannya Wiat sih pun masuk kembali lewat pintu butulan itu. Tetapi ia tidak mau menyelarak pintu itu, agar kakaknya tidak menemui kesulitan apabila ia datang pagi-pagi sebelum isi rumah itu terbangun, meskipun kadang-kadang ia datang setelah fajar dan pintu itu memang sudah dibukanya. Namun hampir setiap hari Wiat sih pula lah yang membuka pintu itu, dan ia tidak pernah mempersoalkannya kenapa pintu itu tidak diselarak. Meskipun pernah pada suatu pagi ibunya lah yang menemukan pintu itu terbuka dan menyangka bahwa isi rumah ini lupa menyelarakannya. Untunglah bahwa sejenak kemudian ia mendengar suara geritimba dan dilihatnya dari longkangan pikatan sedang mengambil air untuk mencuci kakinya. Disangkanya bahwa pikatan lah yang baru saja keluar kepakiuan. Ketika ia sampai di ruang tengah, ibunya sudah berdiri di muka pintu bilik sambil berkata, Tidurlah. Kau dapat menjadi sakit jika bangun terlampau malam. Baik ibu sahut Wiat sih sambil masuk ke dalam biliknya pula. Sejenak kemudian rumah itu menjadi sepi. Agaknya ibunya telah teridur. Dan pikatan tidak ada di dalam biliknya. Namun ternyata bahwa Wiat sih tidak segera dapat tidur. Ia terlena menjelang Fajar sejenak. Tetapi tidak lama, karena ia pun segera terbangun ketika ia mendengar dari pintu bilik pikatan terbuka. Dan ternyata Fajar telah mewarnai langit. Aku harus segera bersiap. Pagi ini kami akan mulai dengan bendungan itu. Dengan demikian, setelah menunggu sejenak, Wiat sih pun segera bangkit dan melangkah keluar. Ternyata langit di ujung timur telah menjadi semiurat merah, dan bintang-bintang sudah mulai pudar. Wiat sih pun kemudian dengan tergesa-gesa pergi ke pakiwan dilakukannya segala kewajibannya. Seperti biasa ia pun membantu mereka yang bekerja di dapur. Baru ketika semua pekerjaan di rumah selesai, Wiat sih berkemas untuk pergi ke Kali Kuning. Kau akan pergi kemana Wiat sih bertanya ibunya yang telah terbangun pula. Kali Kuning ibu. Sepagi ini. Ya bu, kawan-kawan akan mulai hari ini dengan bendungannya. Aku harus ikut bersama mereka. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jadi kalian benar-benar akan membuat bendungan? Bukankah ibu sudah melihatnya? Parit-parit yang tergali menusuk tanah-tanah kering di persawahan dan pategalan. Sebentar lagi sebelum musim hujan yang akan datang, parit-parit itu pasti sudah akan dapat mengalirkan air. Mula-mula parit-parit yang besar yang langsung mendapatkan airnya dari susukan induk. Barulah kita dapat mengatur pembagian air sebaik-baiknya. Ibunya mengangguk-angguk. Tetapi wajahnya menjadi buram. Meskipun demikian ia tidak bertanya lagi. Dan tanpa berbicara sepatah katapun, maka ia pun segera meninggalkan anaknya yang sudah siap untuk berangkat. Wiatsi memandang ibunya dengan dada yang berdebar-debar. Ia mengerti bahwa bendungan, parit-parit yang akan mengalir itu, akan membuatnya kehilangan mata pencaharian. Tetapi bukankah ibu masih mempunyai sawah yang cukup untuk hidup kami? Wiatsi bertanya kepada diri sendiri. Kasihan ibu ia berguman, tetapi apa boleh buat, mudah-mudahan ibu memaafkan aku. Sejenak kemudian maka dengan perasaan yang buram Wiatsi pergi dengan tergesa-gesa kebendungan. Sekali-kali ia teringat juga kepada ibunya. Kemudian kepada wajah orang-orang kaya yang tentu akan menjadi tegang pula. Apa boleh buat, apa boleh buat katanya di dalam hati. Ketika Wiatsi sampai ke tanggul, langit sudah menjadi semakin cerah. Dilihatnya beberapa orang anak muda justru telah mendahuluinya. Bahkan beberapa di antara mereka telah turun ke dalam air meskipun mereka belum berbuat apa-apa. Dengan tergesa-gesa Wiatsi turun pula ke tepian. Ia ingin segera mengetahui akibat dari kedatangan hantu bertangan api kemarin. Namun ternyata anak-anak muda yang kemarin melihat kedatangan hantu itu menepati pesannya. Mereka tidak menyebarkan cerita tentang kedatangan orang yang mengandung rahasia itu. Meskipun ada juga yang bercerita, tetapi cerita itu tidak dimaksudkan untuk menakuti-nakuti kawan-kawannya. Namun demikian ada juga di antara mereka yang membicarakan sambil berbisik. Sejenak kemudian, maka anak-anak muda sambisari itu pun mulai berdatangan. Kesambi pun segera datang pula, bersama dengan anak-anak muda yang lain. Ketika anak-anak muda itu sudah berkumpul, maka mulailah mereka menempatkan diri mereka pada kelompok-kelompok yang sudah mereka susun sebelumnya. Dan sejenak kemudian, mereka pun segera mulai dengan kerja mereka yang besar itu. Membuat bendungan. Anak-anak muda yang telah dibekali dengan tekat itu tidak memerlukan perintah-perintah lagi untuk melecut kerja mereka dengan kesadaran di dalam diri, mereka bekerja dengan sepenuh tenaga. Sebagian mengisi berunjung-berunjung bambu itu dengan batu-batu, sementara kelompok yang lain menanam patok-patok pada dasar sungai yang berpasir dan berbatu-batu. Sedang kelompok yang lain lagi sibuk membelokkan air kali kuning lewat sebuah selokan darurat di bawah tebing batu padas agar mereka dapat membuat bendungan dengan lebih mudah dan lebih baik. Apabila kelak bendungan itu sudah selesai, maka tebing itu akan dirontokkan sehingga saluran darurat itu pun akan tertutup karenanya. Demikianlah pada hari yang pertama itu, terasa gelora tekat anak-anak muda sambisari menyala di setiap dada. Mereka tidak menghiraukan trik matahari yang membakar tubuh mereka karena awan yang kelabu sudah dihanyutkan angin ke utara. Apabila sebuah berunjung telah penuh diisi dengan batu-batu maka berunjung itu pun kemudian diseret oleh beberapa orang anak muda ke bibir sungai. Kemudian dengan hati-hati mereka meluncurkan berunjung itu, agar batu-batu yang ada di dalamnya tidak berserahkan apabila berunjung itu pecah. Sementara itu yang lain telah menanam patok-patok untuk menahan berunjung-berunjung itu, karena jika air kali kuning menjadi agak besar, berunjung-berunjung itu akan dapat terdorong dan tidak lagi berada di tempat yang seharusnya. Dalam pada itu, selagi anak muda bekerja dengan sepenuh hati, gadis-gadis mulai sibuk dengan tugas masing-masing. Ada yang merebus air, ada yang menanak nasi dan ada pula yang membuat lauk pauknya. Mereka mengerjakannya di sebuah gubuk yang telah dibuat khusus untuk dijadikan sebuah dapur. Di hari pertama itu, ternyata Ki Demang Sambisari pun memerlukan datang. Dengan bangga ia melihat, anak-anaknya bekerja dengan sepenuh kemauan untuk kepentingan kademangannya. Jika air itu nanti benar-benar naik, Sambisari bukan lagi sebuah kademangan yang kering kerontang di musim kemarau. Tetapi kademangan Sambisari akan menjadi daerah yang hijau di musim kering. Parit-parit akan tetap mengalir dari sawah-sawah akan dapat ditanami dengan padi dua kali setahun. Diseling oleh tanaman palawija karena air tetap membasahi tanah yang menjadi subur. Namun Ki Demang pun sadar bahwa ada orang-orang yang tidak senang melihat bendungan itu. Ada orang yang merasa pekerjaan fa terganggu. Orang yang memiliki tanah yang berlebihan dan memerlukan tenaga murah. Jika setiap orang akan bekerja di sawah sendiri di segala musim, maka yang memiliki sawah yang subur di pinggir sungai dan parit-parit yang sudah ada turun-temurun akan kehilangan tenaga. Terlebih-lebih lagi, para petani tidak akan memerlukan lagi meminjam padi dan beras di musim paceklik yang panjang dengan bunga yang berlebih-lebihan. Dengan demikian Ki Demang harus dapat menguasai keadaan dan tetap memelihara keseimbangan, sehingga perubahan keadaan itu tidak menimbulkan gonjangan-gonjangan. Tetapi jika ada orang-orang kaya yang berusaha menghalang-halangi pembuatan bendungan yang akan sangat bermanfaat bagi para petani itu, Ki Demang tentu akan ikut campur pula tetapi Ki Demang sama sekali belum mendengar bahwa ada pihak lain yang mengancam akan merusak bendungan itu jika ia tidak berhasil menemukan pikatan. Orang yang sebetulnya justru tidak mempunyai sangkut laut dengan bendungan itu. Tetapi agaknya ia berusaha memergunakan bendungan itu untuk memaksa pikatan, agar ia bersedia menemuinya dan membuat perhitungan atas dendam yang disimpannya sejak kekalahannya di Gua Wapabelan. Demikianlah maka semakin tinggi matahari, maka kerja itu pun menjadi semakin riuh. Ketika keringat telah membasahi panggung dan tangan, anak-anak muda sambisari seakan-akan tidak lagi merasa bahwa kerja yang mereka lakukan adalah kerja yang berat. Dengan irama yang mereka teriakan bersama-sama, maka mereka menarik berunjung-berunjung yang telah terisi dengan batu, setapak demi setapak ke bibir sungai dan kemudian perlahan-lahan dengan tali-tali yang kuat, berunjung-berunjung itu pun diturunkan ke dalam air. Tetapi kali kuning cukup luas dan dalam. Kerja yang akan mereka lakukan bukan kerja sehari dua hari. Tetapi kerja mereka akan makan waktu yang panjang. Dari bulan yang satu ke bulan yang lain. Bahkan apabila bendungan itu nanti menjadi semakin tinggi, maka sebagian dari anak-anak muda itu masih harus melanjutkan mengerjakan parit-parit sesuai dengan rencana. Membuat bendungan-bendungan kecil pada parit induk dan memperhitungkan pembagian air sebaik-baiknya bagi setiap padukuhan. Dan anak muda sambisari itu pun sadar, bahwa dengan sebuah bendungan yang baik, maka kehidupan rakyatnya pasti akan mengalami perubahan. Sedangkan kademangan-kademangan yang lain akan melihat manfaat dari bendungan semacam itu, dan tentu akan menggerakkan hati anak-anak mudanya untuk melakukan pekerjaan yang sama. Lewat tengah hari anak-anak muda itu pun beristirahat sejenak. Gadis-gadis telah menyediakan makan dan minuman. Beras yang baru saja mereka petik dari sawah dan lauk pauk yang basah membuat tubuh mereka menjadi segar kembali. Ki Demang yang dengan bangga melihat pembuatan bendungan itu, dengan senang hati ikut makan bersama dengan anak-anak muda sambisari. Meskipun sayur dan lauk yang ada jauh lebih sederhana dayi yang disediakan di rumahnya, tetapi rasa-rasanya Ki Demang sedang menikmati suguhan yang luar biasa nikmatnya. Apalagi dimakan bersama-sama dengan anak muda dengan alas lembar daun pisang. Dan bagi anak muda yang lain pun merasa, bahwa apa yang sedang mereka makan bersama-sama itu jauh lebih enak dari daging ingkung ayam yang dimasak lembaran pada hari-hari merti desa di Banjar Kademangan. Daun kangkung dan lembayung yang dipetik di pematang dan pinggir kali kuning, sambal kelapa muda yang pedas, semakin memeras keringat anak-anak muda itu dari tubuh mereka, apalagi nasi yang masih mengepulkan asap yang putih. Semuanya itu membuat mereka semakin bergairah, untuk melanjutkan kerja mereka. Setelah mereka selesai dengan makan dan minum, maka mereka pun beristirahat pula sejenak. Ada yang berbaring di atas pasir, ada pula yang sekedar berjalan-jalan sambil melihat-lihat hasil mereka, dan ada yang duduk di bawah tebing sambil bercakap-cakap. Tetapi ada juga yang duduk di sudut dapur yang mereka buat itu sambil memandangi gadis-gadis yang sedang sibuk membersihkan alat-alat mereka. Bahkan ada juga satu-dua orang yang sempat bercanda dengan gadis-gadis itu. Namun karena gadis-gadis itu sedang sibuk, maka mereka pun akhirnya hanya sekedar memandanginya saja sambil bekerja tersenyum-senyum. Demikianlah yang terjadi setiap hari. Ternyata anak-anak muda sambisari tidak hanya sekedar siap untuk memulai. Tetapi mereka benar-benar telah siap untuk bekerja seterusnya. Apalagi musim hujan seakan-akan telah habis. Mereka tidak lagi diganggu oleh kerja di sawah yang mereka tanami dengan palawija yang sudah tumbuh semakin besar. Titik air hujan yang masih kadang-kadang turun, masih sanggup membasahi tanah pategalan dan sawah mereka untuk menghidupi palawija yang tidak banyak menghasilkan itu, namun merupakan tambahan bahan makanan yang dapat membantu menyambung hidup rakyat sambisari. Dan rakyat sambisari itu tinggal menunggu saja saatnya palawija mereka berbuah. Kerja kecil di sawah ternyata dapat dilakukan oleh orang-orang tua dan perempuan, sedang anak-anak mudanya dapat mencurahkan kerja mereka di kali kuning. Dalam pada itu, semakin jauh kerja yang dilakukan anak-anak muda sambisari itu, wiat sih menjadi semakin berdebar-debar. Jika pada saat purnama naik pikatan tidak bersedia datang ke bendungan, maka persoalannya akan menjadi sangat gawat. Tetapi jika pikatan datang juga ke bendungan, maka ia akan dicemaskan oleh kemungkinan yang bakal terjadi atas kakaknya itu. Kiai Pucang Tunggal masih belum dapat memberikan jaminan bahwa pikatan akan dapat memenangkan perkelahian jika itu harus terjadi. Yang terbayang di dalam angan-angan wiat sih, adalah kemungkinan yang paling pahit yang dapat terjadi. Apakah yang dapat dilakukan, seandainya ia terpaksa melihat kakaknya satu-satunya itu terkapar di tepian berlumuran darah. Jika wiat sih duduk sendiri di dalam biliknya di sore hari, kadang-kadang di luar sadarnya, matanya menjadi basah. Dan bahkan kadang-kadang dia mengeluh, kenapa aku harus memilih antara bendungan dan kakang pikatan. Tetapi kadang-kadang ia menegakkan kepalanya sambil bergumam, kakang pikatan telah menguasai ilmu puncak perguruan Pucang Tunggal. Tentu hantu bertangan api itu tidak akan dapat mengalahkannya. Namun setiap kali wiat sih masih harus menarik nafas dalam-dalam. Jika terjadi perang tanding, tentu pikatan tidak mau dibantu oleh siapapun juga meskipun itu akan berakibat mati. Apalagi dibantu oleh seorang gadis, meskipun gadis itu adalah dirinya, adiknya. Bahkan ia tentu menolak bantuan gurunya sendiri. Masalah itulah yang membebani perasaan wiat sih setiap kali, sehingga kadang-kadang tanpa dikehendakinya sendiri, ia duduk saja merenung memandang kekejauhan. Bahkan selagi ia berada di antara kawan-kawannya yang sedang bekerja di pinggir kali kuning. Hi, kau melamun berkata seorang gadis sambil menggamitnya, apakah anak muda itu tidak datang hari ini? Wiat sih terkejut. Tetapi ia pun segera berusaha tersenyum, siapa yang tidak datang? Gadis itu tertawa nakal sekali. Tetapi ia tidak menjawab. Ah, ada-ada saja kau ini sahut wiat sih kemudian. Gadis itu tertawa. Beberapa orang yang mendengarnya tertawa juga. Namun seseorang menjawabnya dari sebelah perapian, aku sudah melihatnya. Ia berada di bawah. Di antara anak-anak muda yang mengatur berunjung-berunjung. Ah wiat sih berdesah dan pipinya menjadi semburat merah. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Dan ia pun kemudian menenggelamkan diri di dalam kerjasama dengan kawan-kawannya. Dada wiat sih berdesir tajam apabila seorang kawannya yang kebetulan, melihat kedatangan hantu bertangan api itu bertanya kepadanya, bagaimana dengan pikatan, wiat sih? Apakah ia bersedia datang di malam purnama itu? Wiat sih menarik nafas dalam-dalam. Sambil memandang kekejauhan ia menjawab, aku sedang berusaha meyakinkan. Tetapi jika ia datang, ia telah ditunggu oleh bencana di tepian kali kuning. Anak muda yang bertanya kepada gadis itu pun tidak mendesak lagi. Ia pun mengerti, bahwa wiat sih sedang dibingungkan oleh keadaan itu. Namun demikian, jika pikatan berkeberatan, apakah bendungan yang mereka kerjakan dengan susah payah dengan merampas segala tenaga dan waktu itu akan mereka korbankan hanya karena pikatan itu tidak datang memenuhi tantangan orang yang mendendamnya? Sedang persoalan antara pikatan dan orang itu sama sekali tidak bersangkut paut dengan bendungan ini? Tetapi sebagai kawan-kawannya di masa lampau apakah mereka akan membenarkan rencana itu terjadi atas pikatan? Ternyata di antara anak-anak muda sambisari yang mengetahui persoalan itu, hal itu pun menjadi bahan pembicaraan. Bahkan semakin lama menjadi semakin luas, meskipun setiap kali kesambi berusaha membatasi persoalannya agar hal itu tidak menumbuhkan kekecewaan yang dapat melemahkan kerja anak-anak muda sambisari. Namun sejalan dengan pembicaraan yang semakin meluas, akhirnya beberapa orang dari lingkungan mereka yang tidak senang melihat lahirnya sebuah bendungan itu pun mendengarnya pula, beberapa orang kaya yang biasa meminjamkan uangnya dengan bunga yang tinggi itu pun dengan diam-diam berunding di antara mereka. Bendungan itu harus gagal berkata salah seorang dari mereka. Jadi, apakah yang dapat kita lakukan? Anak muda itu mendapat perlindungan dari kidemang dan kijagabaya. Apalagi mereka agaknya telah bertekad bulat, sehingga uang kita tidak akan dapat mencegah niat mereka itu. Satu dua orang anak muda yang berpendirian lain, sudah aku coba, tetapi gagal. Bagaimana dengan Tanjung bertanya salah seorang dari mereka? Aku tidak berani mempercayainya. Ia adalah kepercayaannya Sudati. Sedang anak gadis orang itulah yang memimpin pembuatan bendungan meskipun tampaknya kesambilah yang melakukannya. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Dan seorang yang lain berkata, biarlah kali ini kita tidak membawanya serta. Tetapi aku yakin bahwa ia sependapat dengan kita. Jika kita berhasil, maka akan dapat memungut biaya atas usaha kita ini daripadanya, dan aku yakin ia tidak akan menolak. Tetapi apakah yang dapat kita usahakan? Merusak bendungan itu. Ah, mana mungkin. Bendungan itu dikerjakan setiap hari. Di malam hari bukankah kita mendengar cerita tentang orang yang tidak dikenal yang akan merusak bendungan itu meskipun alasannya berbeda. Ya. Tetapi sesudah purnama naik. Ah, itu tidak perlu. Tetapi setiap orang mendengar bahwa ada orang yang ingin merusak bendungan itu. Sebagian dari anak-anak muda sambisari memang percaya bahwa hal itu baru akan dilakukan sesudah purnama naik, sehingga jika mereka merasa perlu, baru sesudah purnama naik bendungan itu akan dijaga. Bahkan mungkin anak-anak muda itu akan tidur di tepian. Tetapi kini bendungan itu belum dijaga. Jadi bagaimana menurut pendapatmu? Kita mengupah beberapa orang yang berani dan mempunyai kemampuan yang cukup. Kita suruh mereka merusak bendungan itu. Sebagian kecil saja. Tetapi hal itu pasti sudah menurunkan tekat anak-anak muda sambisari. Siapakah yang akan kita upah? Kita menghubungi seorang penjahat. Daripada mereka pergi merampok, lebih baik mereka merusak bendungan. Ah, aku dapat menghubungi salah seorang dari mereka yang mungkin dapat melakukan. Di mana? Bukankah di padukuhan sebelah ada orang yang bernama Jabetet? Mengerikan. Ya, Jabetet sahut yang lain, tetapi ia sekarang sudah tua dan tidak berbuat apa-apa lagi. Badannya telah remuk karena petualangannya. Belum. Tetapi benar ia sudah menghentikan pekerjaan itu. Meskipun demikian ia pasti masih sanggup mencari tiga atau empat orang yang kuat. Dan anak-anak sambisari tentu akan melemparkan kesalahan kepada orang yang mengancam merusak bendungan itu. Tetapi purnama belum naik. Ah, mereka tidak akan sempat mencari kesalahan pada orang lain. Mereka pasti akan segera menuduh orang-orang itu. Beberapa orang-orang kaya itu mengangguk-anggukan kepalanya. Salah seorang berkata, Terserah kepadamu. Aku akan membayar bagian biaya yang dibebankan kepadaku untuk mengupah orang-orang itu atau apapun juga yang lain. Bagus, kita akan melakukannya. Kita kehilangan sedikit uang, tetapi selanjutnya kita akan tetap dapat memeras mereka dan hal itu pun kemudian menjadi keputusan mereka. Mereka akan mengupah beberapa orang untuk merusak bendungan. Hal itu tentu akan menurunkan gairah anak-anak muda sambisari. Apalagi apabila benar-benar sesudah purnama naik ada pihak lain yang akan merusak bendungan itu pula. Niat mereka yang betapapun kerasnya itu pun pasti akan patah, sehingga rencana pembuatan bendungan itu akan urung. Demikianlah maka salah seorang dari orang-orang itu dengan diam-diam telah menghubungi seorang yang mereka sebut Jabletet, karena hidung orang itu melengkung seperti burung betet. Orang yang dikenal sebagai seorang bekas perampok yang menakutkan, yang oleh beberapa orang dianggap bahwa dalam keadaan yang mendesak ia pasti masih akan melakukannya. Bahkan di musim paciklik yang lalu, ia pasti merupakan salah seorang dari perampok-perampok yang berkeliaran. Ternyata bahwa niat dari pembicaraan mereka itu terwujud. Jabletet menyatakan kesediaannya dengan upah tertentu. Ia akan menghubungi lima orang kawannya untuk merusak bendungan itu. Memecah berunjung-berunjung dan memutuskan tali-tali pengikatnya. Lakukanlah segera. Nanti malam. Jangan menunggu anak-anak sambisari mulai menjaga bendungannya menjelang Purnama Naik, karena waktu yang dijanjikan oleh orang-orang yang tidak dikenal itu adalah saat Purnama Naik berkata orang yang menghubungi Jabletet itu. Baiklah. Percayalah kepadaku. Aku akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Bendungan itu akan rusak dan beberapa berunjung akan pecah dan berserahkan apabila tali-tali pengikatnya putus. Apalagi berunjung-berunjung itu masih belum mapan jawab Jabletet. Terserahlah kepadamu. Aku akan menghubungi kawan-kawanku sekarang. Nanti malam aku akan merusak bendungan itu. Sepeninggal orang yang menghubunginya, maka Jabletet pun dengan tergesa-gesa menghubungi kawan-kawannya. Pekerjaan yang didapatnya itu adalah pekerjaan yang paling mudah yang pernah dilakukan sekedar merusak bendungan. Dan ia akan menerima upah cukup banyak untuk enam orang. Kawan-kawannya pun senang sekali menerima tugas itu. Senjata yang harus disediakan hanyalah sekedar beberapa bilah parang dan linggis. Tetapi berkata salah seorang kawannya, apakah kau tidak salah dengar? Tentu tidak berkata Jabletet, aku dengar dengan baik, kita mendapat tugas merusak bendungan itu. Hanya itu, aku tidak mengerti. Apakah untungnya merusak bendungan sehingga ia bersedia membayar mahal? Kau memang bodoh Jabletet mencibirkan bibirnya, yang penting baginya, bendungan itu gagal. Dengan demikian tidak akan ada air yang naik, dan parit-parit tidak mengelir. Kau mengerti akibatnya. Setan orang itu mengangguk-angguk, ternyata mereka adalah orang yang licik. Dengan demikian mereka akan tetap dapat meribakan uangnya dan memeras tetangga-tetangganya. Ternyata kau pandai juga. Tetapi kita tidak peduli. Apapun akibatnya. Yang penting kita mendapat uang. Untuk mendapat uang tanpa kesulitan, kita rusak bendungan itu. Jika kita harus merampok dan menyamun, mungkin kita masih harus berkelahi. Namun tiba-tiba salah seorang dari orang-orang itu berkata, lebih baik kita berkelahi. Pekerjaan ini tidak memberikan kegembiraan sama sekali. Yang memberi kepuasan kepada kita adalah, apabila kita melihat darah mengucur dari luka, dan orang yang terluka itu menggeliat menjelang kematiannya. Ah, desis jabletet, aku sudah menjadi semakin tua. Barangkali aku sudah jemuh membunuh. Macam kasahut yang lain, jika suatu kali kau menyamun seorang perempuan cantik, kau selalu merasa dirimu masih muda. Kau memang gila. Kau lebih senang menyamun orangnya dari harta bendanya. Sebut, berapa orang yang sudah kau perkosa dengan care itu? Ah, tentu sekarang aku tidak akan memperkosa bendungan. Tentu kau akan memperkosanya. Merusaknya dan bahkan menghancurkannya sama sekali apabila mungkin. Aku tidak peduli. Yang penting kita bersiap-siap. Nanti malam kita akan melakukannya. Semakin cepat semakin baik. Kita akan segera menerima upahnya. Tetapi bagaimana jika mereka ingkar? Jika bendungan itu rusak, tetapi mereka tidak memberikan upahnya. Gila. Apakah orang itu sudah bernyawarangkap? Ia tentu akan takut berbuat demikian karena ia mengenal aku. Demikianlah maka keenam orang itu pun segera mempersiapkan diri. Mereka segera memutuskan di mana mereka akan bertemu dan apa yang mereka bawa masing-masing. Jika bendungan itu ditunggui oleh anak-anak muda Sambi Sari dan mencoba mempertahankannya apa boleh buat. Menurut perjanjian, setiap orang yang harus kita lawan, mempunyai nilai upah tersendiri. Oh, jika demikian kita dapat mengatakan bahwa kita telah berkelahi mati-matian melawan sejumlah anak-anak muda. Sambi Sari. Sebut saja sepuluh atau lebih, meskipun kita tidak menjumpai seorang pun berkata kawannya yang lain. Tetapi akhirnya akan ketahuan juga bahwa kita berbohong seandainya tidak benar-benar ada anak-anak Sambi Sari itu. Jika demikian kita sengaja membocorkan rencana ini. Jika anak-anak Sambi Sari itu mendengar bahwa kita akan merusak bendiungannya, maka mereka pasti akan bersiaga. Nah, bukankah kita benar-benar akan bertempur? Ada juga bahayanya. Bagaimanakah jika hal itu sampai ke telinga ki demang di Sambi Sari? Dan bagaimana jika yang kemudian berjaga-jaga di bendungan itu jumlahnya melampaui kemampuan kita, bahkan termasuki jaga bayah? Kawan-kawan Jabertet itu mengangguk-angguk. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk merusak bendungan itu dengan kera yang semudah-mudahnya. Demikianlah ketika senja datang, orang-orang itu pun telah berkumpul di rumah Jabertet. Mereka sudah siap dengan parang dan alat-alat yang lain. Apabila malam mulai turun, maka mereka akan segera pergi ke bendungan. Tidak sulit melakukan pekerjaan itu, dan tidak akan makan waktu terlalu lama. Mereka hanya sekedar memotong beberapa utas tali dan mematahkan beberapa buah deriji berunjung-berunjung bambu yang tidak begitu kuat, dan batu pun akan berserakan. Ketika gelap malam menyelubungi seluruh padukuhan di sekitar alas sambil rata di Sambi Sari, maka keenam orang itu telah berada di bendungan yang masih sedang dibuat itu. Tetapi tepian sungai itu telah menjadi sepi. Tidak seorang pun yang tampak di antara berunjung-berunjung yang masih bertumpuk-tumpuk, yang masih harus diisi dengan batu-batu sebelum diturunkan ke sungai. Tidak ada seorang pun desis Jabertet. Ya, agaknya mereka terlalu percaya bahwa pada saat purnama naik itulah yang menjadi batas waktu pengamanan bendungan ini sahut seorang kawannya. Mereka pun mengangguk-anggukan kepalanya. Dan Jabertet pun kemudian berkata, Marilah. Mumpung masih belum terlampau malam. Kita masih sempat minum tuak di rumah. Besok kita akan menerima sejumlah uang yang cukup untuk menyenangkan diri selama sepekan tanpa berbuat apa-apa lagi. Sejenak orang-orang itu termangu-mangu. Tetapi karena sama sekali tidak ada orang di sekitar bendungan itu, maka mereka pun segera melangkah ke bibir sungai. Jika ada seorang pun yang melihat, orang itu harus dibinasakan supaya ia tidak dapat menyebut namaku besok di hadapan Kidemang Sambisari. Karena orang-orang Sambisari telah banyak yang mengenalku berkata Jabertet pula. Tentu hidungmu itulah yang telah menarik perhatian mereka sahut kawannya. Orang-orang yang sudah siap untuk memutuskan tali-tali bendungan itu masih sempat tertawa berkepanjangan. Dalam pada itu, selagi orang-orang itu bersiap-siap melakukan tugasnya, di rumahnya Wiat Sih telah mencoba untuk berbicara dengan pikatan. Meskipun dengan dada yang berdebar-debar, namun dipaksanya dirinya untuk mengatakan, bagaimana hantu bertangan api itu telah mengancam akan merusak bendungan apabila pada purnama naik pikatan tidak datang ke tepian. Pikatan terkejut mendengar keterangan itu. Namun kemudian dengan acuh tidak acuh ia berkata, aku tidak berkepentingan dengan siapapun juga. Kakang berkata Wiat Sih, sebenarnya aku tidak akan menyampaikannya kepada kakang pikatan. Yang aku katakan sampai saat ini hanyalah sekedar pemberitahuan bahwa kakang dientai oleh bahaya yang dapat menerkam setiap saat. Namun kini aku dan anak-anak muda Sambisari berada di dalam kesulitan, jika kakang pikatan tidak datang ke bendungan sampai saat purnama naik, maka bendungan itu pun akan terancam. Tetapi, suara Wiat Sih terputus di kerongkongan. Terasa sesuatu yang hangat mengambang di pelupuknya. Tetapi Wiat Sih terkejut ketika ia mendengar kakaknya menyahut, Oh, jadi sekarang aku tahu. Akhirnya semua dugaanku benar. Tidak ada lagi orang yang memerlukan aku. Ibu tidak. Kau juga tidak. Apa maksudnya kakang? Ternyata kau lebih cinta kepada bendunganmu itu daripada kepadaku. Daripada bendungan itu rusak oleh hantu bertangan api maka bagimu lebih baik aku menjadi tumbal. Biar saja aku mati di tepian, asal bendunganmu itu selamat. Kakang Wiat Sih hampir memekik, bukan maksudku, aku tidak berkata demikian. Lalu, apa yang kau kehendaki? Kau menyuruh aku datang ke bendungan sebelum purnama naik agar hantu bertangan api itu tidak merusak bendungan. Bukankah itu berarti bahwa kematianku akan menjadi sarana keselamatan bendunganmu? Dan itu berarti pula bahwa nilai bendungan itu lebih besar dari nilai nyawaku menurut pertimbanganmu. Tidak kakang. Bukan itu. Aku minta kau datang ke bendungan karena aku mempunyai suatu keyakinan. Keyakinan bahwa kau akan dapat menyelesaikan persoalanmu dengan hantu bertangan api itu tanpa mengorbankan dirimu. Kenapa kau mempunyai keyakinan itu? Kakang sendiri pernah mengatakan bahwa kakang akan dapat membunuhnya. Tetapi itu dahulu, sebelum aku menjadi seorang cacat yang tidak berarti. Aku sekarang adalah seorang yang terbuang. Aku tidak diperlukan lagi. Kakang suara wiat sih mulai sendat. Bukankah kau memiliki kemampuan yang tinggi? Dan bukankah kau selama ini telah mematangkan ilmumu? Siapa yang mengatakannya? Aku tahu bahwa setiap malam kau keluar rumah. Bahkan di musim hujan sekalipun. Kau tahu kemana aku pergi? Wiat sih menggelengkan kepalanya. Jangankah sebut-sebut lagi. Kau tidak tahu apa yang aku lakukan. Dan sekarang, jangan mempersoalkan hantu bertangan api dengan aku. Biar saja ia merusak bendungan. Bendungan yang sedang dibuat itu memang tidak akan berarti apa-apa. Bendungan itu pun akan hanyut pada musim hujan mendatang sebelum sempat menaikkan air ke parit-parit. Kenapa? Selain aku, tidak ada orang yang dapat membuat bendungan. Biarlah bendungan itu dihancurkan oleh hantu bertangan api. Aku akan membangun bendungan yang lebih baik. Kakang. Jika bendungan itu hancur, semangat anak-anak muda Sambisari akan menjadi patah. Mereka tidak akan mudah digerakkan lagi, dan mereka untuk selamanya akan tetap hidup dalam keadaan mereka seperti sekarang ini. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Jangan ganggu aku lagi dengan persoalan-persoalanmu. Dengan kepentinganmu sendiri kenapa kalian, anak muda Sambisari tidak berusaha mempertahankan bendungan itu? Kenapa harus aku? Metuwiat sih menjadi semakin panas. Katanya, bagaimanapun juga ada hubungan antara persoalanmi dengan kau kakang. Hantu itu mencari kakang pikatan. Oh suara pikatan menjadi semakin keras, kau benar-benar ingin melihat aku mati di tepian? Apakah kau memang ingin mengubur mayatku di bawah bendungan sebagai tumbal? Atau barangkali mengambil sepasang metu dari mayatku atau kepalaku sama sekali? Kakang, kakangwiat sih tidak dapat menahan tangisnya lagi, kau selalu salah paham. Keluar dari bilik ini,wiat sih. Aku tidak peduli lagi terhadap apapun dan terhadap siapapun. Tetapi itu adalah tanggung jawabmu. Kenapa? Kenapa tanggung jawabku suara pikatan meninggi? Wiat sih yang hampir kehilangan kesabaran itu pun masih akan berteriak pula. Tetapi terasa tangan yang lembut merabat pundaknya. Didengarnya bisik di telinganya, Sudahlah,wiat sih. Jangan kau ganggu lagi kakakmu. Aku ingin rumah ini menjadi tenang. Tetapi setiap kali akan mendengar kalian bertengkar. Kakang pikatan mengingkari tanggung jawabnya desis,wiat sih. Persetan. Aku tidak bersangkut paut. Dan kaulah yang mulai dengan pertengkaran ini. Kau memasuki biliku. Wiat sih masih akan menjawab lagi, tetapi ibunya segera menariknya sambil berkata, Sudahlah,wiat sih. Jangan bertengkar terus. Umur ibu akan menjadi semakin pendek karenanya. Marilah. Wiat sih tidak dapat mengelak. Karena itu ia pun menurut saja ditarik oleh ibunya keluar dari bilik pikatan. Ketika keduanya telah berada di luar bilik, Maka segera terdengar derak pintu itu tertutup rapat. Wiat sih tertegun sejenak. Dipandanginya pintu yang tertutup itu, Seperti hati pikatan sendiri yang tertutup rapat. Sudahlah,wiat sih. Berkata ibunya, Kakakmu tidak lagi dapat kau ajak bicara. Jangan kau paksa ia membantu membuat bendungan itu. Aku tidak memaksanya membuat bendungan ibu. Jawab,wiat sih. Jadi, apakah maksudmu? Aku mendengar kalian menyebut-nyebut bendungan itu. Wiat sih tidak dapat menjelaskan kepada ibunya. Jika ibunya mengetahui persoalan yang sebenarnya, Maka ia pun tentu akan menjadi cemas dan kebingungan. Ia tentu tidak akan merelakan pikatan pergi untuk bertaruh nyawa. Bagi ibunya, bendungan itu justru tidak penting sama sekali. Karena itu,wiat sih hanya dapat menundukkan kepalanya. Air matanya sajalah yang menitik satu-satu di lantai. Sudahlah,wiat sih. Berkata ibunya, Tidurlah,wiat sih. Menganggukan kepalanya. Perlahan-lahan ia melangkah ke biliknya, Sementara ibunya pergi ke biliknya pula. Tetapi,wiat sih tidak terlalu lama berada di dalam bilik itu. Ketika ia sudah tidak mendengar suara apapun lagi, Maka ia pun segera pergi berjingkat keluar lewat pintu butulan. Ternyata bahwa di sudut kebun belakang, Puranti dan Kiai Pucang Tunggal sudah menunggu. Ketika mereka melihat,wiat sih datang, Maka Purantilah yang pertama-tama bertanya, Aku mendengar suaramu melengking,wiat sih. Apakah kau bertengkar dengan kakakmu? Wiat sih menganggukan kepalanya. Apalagi yang kau bicarakan? Wiat sih duduk di samping Puranti. Kemudian dia katakannya apa yang baru saja terjadi. Ia menolak untuk datang. Puranti menarik nafas dalam-dalam, Sedang Kiai Pucang Tunggal merenung sejenak. Katanya kemudian, Mudah-mudahan ia sempat membuat pertimbangan-pertimbangan Sebelum sampai saatnya Purnama naik. Mudah-mudahan desis,wiat sih. Tetapi biarkanlah ia menentukan sendiri, Wiat sih sebaiknya kau tidak usah memaksanya lagi. Jadi, biarlah ia menentukan sikapnya. Tetapi Purantilah yang menyahut, Jika pada saat Purnama naik ia menolak, Kita tidak mempunyai kesempatan untuk menentukan sikap. Kiai Pucang Tunggal mengerutkan keningnya. Namun katanya, mudah-mudahan kita menemukan pemecahan yang sebaik-baiknya. Dan hampir berbareng Wiat sih dan Puranti berkata, Mudah-mudahan. Kiai Pucang Tunggal mengetahui perasaan kedua gadis itu. Tetapi ia tetap berdiam diri. Wiat sih berkata Puranti kemudian, Marilah kita berlatih saja. Jangan hiraukan lagi pikatan. Tanpa pikatan pun kita dapat mencegah hantu bertangan api itu apabila sampai saatnya Purnama naik. Kiai Pucang Tunggal memandang Puranti sejenak. Namun ia masih tetap berdiam diri. Kita berlatih di tebing berkata Puranti kemudian. Wiat sih menganggukan kepalanya. Marilah ayah ajak Puranti. Mereka bertiga pun kemudian pergi meninggalkan kebun itu pergi ke tempat mereka biasanya berlatih. Dengan hati yang masih tetap dibayangi oleh kecemasan, Wiat sih melangkahkan kakinya dengan kepala tunduk. Pada saat itu, di tepian Kali Kuning, beberapa orang sudah turun ke air. Jaya Bektet dengan kawan-kawannya sudah mulai merabah-rabah berunjung-berunjung yang tertimbun melintang Kali Kuning. Mereka mengalirkan sebagian besar air Kali Kuning lewat parit yang mereka gali di bawah tebing itu berkata Jabetet. Itulah kelebihan anak-anak muda. Dengan demikian mereka tidak begitu sulit menyelesaikan bendungannya. Tanah dan sangkrah yang mereka sisipkan di sela-sela berunjung-berunjung itu tidak dapat dengan mudah hanyut. Bahkan tanah yang mereka hancurkan di atas berunjung-berunjung ini, perlahan-lahan akan mengisi sela-sela batu di dalam berunjung-berunjung itu, sehingga bendungan ini akan segera mapan. Air yang sedikit itu membantu memadatkan tanah dan membusukkan sangkrah di antara berunjung-berunjung itu. Sekarang, manakah yang akan kita rusak lebih dahulu? Berunjung-berunjungnya atau tali-talinya? Tali-talinya. Setelah timbunan berunjung-berunjung ini roboh, kita akan merusak berunjung-berunjung ini sehingga batu-batu yang ada di dalamnya akan berserakan, sementara berunjung-berunjung yang ada di tepian itu, kita bakar sampai lumat. Bagus. Pekerjaan kita akan menjadi sempurna. Membuat berunjung-berunjung itu bukannya pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu sepekan-dua pekan. Marilah kita mulai. Kita putuskan dahulu tali-tali pengikatnya. Orang-orang itu pun kemudian mulai menarik parang mereka. Masing-masing telah memilih sasaran yang mereka anggap baik. Dengan sekali ayun, tali-tali itu pun akan segera terputus karenanya. Tetapi ketika mereka sudah siap mengayunkan parang-parang mereka tiba-tiba saja tepian itu telah digetarkan oleh suara tertawa, sehingga orang-orang yang sudah siap untuk merusak bendungan itu terkejut. Serentak mereka berpaling, dan mereka pun melihat di dalam keremangan malam dua orang berdiri di tepian. Jaya Bektet dan kawan-kawannya menjadi berdebar-debar. Mereka tidak mengenal orang itu. Suaranya pun belum pernah mereka dengar. Namun suara itu benar-benar menyakitkan hati. Apakah yang akan kau lakukan bertanya salah seorang dari kedua orang yang berdiri di tepian itu? Jaya Bektet memandang orang itu dengan tajamnya. Bahkan kemudian ia melangkah mendekat diikuti oleh kawan-kawannya. Siapa kau geram Jaya Bektet? Kalian tentu belum mengenal aku jawab orang yang berdiri di tepian itu. Persetan Jaya Bektet menjadi semakin dekat, kau bukan orang sambisari. Aku belum pernah melihatmu. Apakah kau mengenal setiap orang sambisari? Aku mengenal semua orang sambisari. Ternyata kau belum mengenal aku. Kau tentu bukan orang sambisari. Jika seandainya kau orang sambisari, nasibmu akan menjadi lebih buruk lagi. Orang yang berdiri di tepian itu tertawa. Katanya, tetapi itu tidak penting. Apakah aku orang sambisari atau bukan orang itu berhenti sejenak? Lalu, kenapa kalian akan merusak bendungan itu? Kau tidak usah turut campur. Pergilah. Aku tidak akan pergi, karena aku mempunyai persoalan di sini. Gila. Apakah kau tidak menyadari bahwa sikap itu dapat mencelakai kau sendiri? Apapun yang akan terjadi, tetapi aku tidak dapat pergi. Aku sedang menunggu seseorang. Siapa? Pikatan. Aku sedang menunggu pikatan. Hampir setiap malam aku datang ke bendungan ini. Demikian juga malam ini. Adalah kebetulan sekali aku mendapatkan kalian sebelum kalian berhasil merusak bendungan itu. Jabetet dan kawan-kawannya menjadi berdebar-debar. Ternyata orang inilah yang menurut desas-desus yang didengarnya, akan merusak bendungan jika pikatan tidak datang sampai saat purnama naik. Sehingga hampir di luar sadarnya Jabetet pun, bertanya, jadi kau yang menunggu pikatan sampai saat purnama naik? Dari mana kau mendengarnya? Kau benar. Aku menunggu pikatan sampai purnama naik. Karena itu sebaiknya kau urungkan niatmu untuk merusak bendungan ini sebelum purnama naik. Bendungan ini masih berguna bagiku. Buat apa? Aku dapat mempergunakannya untuk memaksa pikatan datang. Jika bendungan itu sudah rusak, maka aku tidak akan dapat mempergunakannya lagi sebagai alat. Bagi pikatan, tidak ada gunanya lagi datang memenuhi undanganku di tepian ini, karena ia tidak lagi mempunyai kepentingan. Jabetet menjadi ragu-ragu sejenak. Jika orang ini berani mengundang pikatan, itu artinya ia sudah siap melawan pikatan. Dengan demikian maka kemampuan orang ini pun harus diukur dengan kemampuan pikatan. Namun demikian, Jabetet masih juga menyaksikannya. Mungkin ia hanya menjebak anak muda itu dan kemudian beramai-ramai membunuhnya. Sebelum Jabetet berbuat sesuatu, seorang kawannya telah berkata lantang, Kami tidak peduli. Kami tidak berurusan dengan kau dan pikatan. Kedatangan, kami saat ini adalah untuk merusak bendungan habis perkara. Jangan begitu kisanak berkata orang yang berdiri di tepian itu, Aku senang sekali jika bendungan ini kau rusak. Tetapi nanti sesudahpurnama naik. Aku sudah tidak terikat lagi dengan semua persoalan di sambisari. Aku memang ingin melihat bendungan ini rusak dan orang-orang sambisari menangisi karenanya sambil mengumpati pikatan. Pada saat itulah aku akan menjemput pikatan di rumahnya, karena aku sudah tidak berhasil memancingnya keluar. Persoalanku dengan pikatan harus dapat segera diselesaikan. Selesai sampai tuntas. Kami tidak menghalangi penyelesaian persoalanmu. Datang saja ke rumahnya. Itu lebih baik daripada kau berkeliaran di sini sambil menunggu purnama naik beberapa hari mendatang. Aku lebih senang berada di tepian ini. Jika pikatan datang, tempat ini adalah tempat yang baik sekali untuk menyambutnya. Aku tidak peduli. Tetapi malam ini kami akan merusak bendungan ini. Orang yang berdiri di tepian itu diam sejenak. Namun kemudian terdengar suaranya berat, Jangan memaksa. Sebaiknya kalian pulang. Aku mengerti bahwa kalian adalah orang-orang yang sekedar mendapat upah dari orang-orang kaya yang tidak senang melihat bendungan ini. Aku pun tidak peduli. Tetapi jangan sekarang. Aku masih memerlukan bendungan itu untuk memancing pikatan. Sesudah aku selesai, hancurkan bendungan itu. Bahkan aku akan membantumu. Aku tidak peduli. Jangan menghalangi kami teriak Jabetet. Meskipun ia menyadari kemungkinan yang dapat terjadi, namun bernam ia merasa bahwa gerombolan kecilnya itu cukup kuat menghadapi setiap akibat apapun juga. Sedangkan yang berdiri di tepian itu hanyalah orang dua saja. Bahkan seandainya yang berdiri di tepian itu pikatan sendiri sekalipun, Jabetet yang sudah banyak makan garam kekerasan dan perkelahian sama sekali tidak akan gentar. Karena itu Jabetet sama sekali tidak mau melangkah surut. Bahkan selangkah ia maju diikuti oleh kawannya. Jangan keras kepala berkata orang yang berdiri di tepian itu, aku harap kau bersabar beberapa hari lagi. Bukankah kau akan tetap menerima upah itu? Katakanlah kepada orang-orang yang mengupahmu, bahwa saat yang baik adalah setelah purnama naik. Dan bendungan itu sudah ditunggui oleh anak-anak muda sambisari dalam jumlah yang tidak terhitung. Orang itu tertawa. Katanya, jadi kau masih juga takut menghadapi anak-anak muda sambisari? Ingat, aku menunggu pikatan di sini karena aku sudah siap membuat perhitungan. Kau dapat menganggap bahwa aku adalah pikatan itu, pikatan yang mampu membunuh beberapa orang perampok menurut pendengaranku. Apakah kalian tidak mendengar? Oh, jadi kau menganggap bahwa pikatan dapat berbuat seperti itu pula terhadap kami? Jabetet tertawa pula, aku adalah Jabetet. Sudah lama aku meletakkan senjataku. Tetapi aku masih sanggup melawan pikatan seorang diri. Perampok-perampok yang dibunuhnya di halaman rumahnya adalah perampok-perampok yang bodoh. Apalagi di rumah itu ada dua orang penjaga regol yang mampu juga bertelahi. Tentu bukan pikatan seorang diri melakukannya. Aku percaya bahwa yang melakukannya adalah pikatan seorang diri. Cerita itu sekedar untuk mengangkat nama pikatan lebih tinggi lagi. Kau tidak mengetahui pikatan yang sebenarnya. Aku mengenalnya dengan baik. Itu pun hanya sekedar suatu care untuk mengangkat namamu sendiri. Coba sebut, siapa namamu? Orang yang berdiri di tepian itu mengerutkan keningnya. Katanya, kalian membuat aku marah. Kami sudah marah sejak tadi sahut salah seorang kawan jabetet. Kami akan segera menyelesaikan tugas kami. Jangan mengganggu atau kami harus bersikap kasar. Orang yang berdiri kemudiannya justru tertawa dengan ada yang kecut. Oh, kalian memang cucurut gila. Jangan membunuh diri. Cepat pergi. Tunggu sampai purnama naik, baru kalian merusak bendungan itu. Jangan mengigau seorang kawan jabetet yang lain membentak. Orang yang berdiri di tepian itu mengeram. Tetapi ketika seorang kawannya itu melangkah maju, ia masih menahannya, aku masih ingin memberi mereka kesempatan terakhir. Pergi sekarang, atau kalian akan mati menjadi tumbal bendungan ini. Orang tidak tahu diri teriak jabetet, Ayo, siapakah yang akan mati di tepian, atau hanyut di arus kali kuning. Sebelumkah sempat bertemu dengan pikatankah sudah tidak akan dapat melihat bulan terbit, apalagi pada saat purnama naik. Jadi kalian tidak lagi dapat diselamatkan. Jangan bicara saja. Kami sudah ingin membunuhmu teriak kawan jabetet. Orang yang berdiri di tepian itu mengeram. Tiba-tiba saja ia berkata, Marilah. Kita lihat, siapa yang mengigau malam ini. Orang yang berdiri di tepian itu tidak sempat meneruskan kata-katanya. Jabetet dan kawan-kawannya yang telah menggenggam parang itu pun segera berloncatan naik ke tepian dan menyerang kedua orang itu. Orang yang berdiri di tepian itu, segera mengelak. Mereka memang tidak mempunyai pilihan lain daripada bertempur, melawan enam orang yang menyerangnya itu. Sejenak kemudian, maka mereka pun telah terlihat di dalam perkelahian yang sengit. Kawan-kawan jabetet ternyata adalah perampok-perampok yang cukup berpengalaman. Apalagi jumlah mereka jauh lebih banyak dari lawannya hanya berdua. Parang mereka pun segera berputaran menyerang seperti datangnya angin yang perahara. Sedang jabetet sendiri selain sebuah parang di tangan kanan, ia pun menggenggam sebuah lingis kecil di tangan kiri. Tetapi kali ini lawan mereka adalah hantu bertangan api dengan seorang pengiringnya. Adalah suatu kehilafan bahwa jabetet tidak sempat mengetahui dengan pasti siapakah lawannya itu. Dengan demikian, maka mula-mula jabetet dan kawan-kawannya menganggap bahwa untuk mengalahkan dua orang lawannya itu adalah pekerjaan yang tidak terlampau sulit, bahkan semudah merusak bendungan itu sendiri. Namun setelah mereka berkelahi beberapa saat, barulah mereka menyadari kesalahan itu. Hantu bertangan api dan seorang kawannya masing-masing harus berkelahi melawan tiga orang. Kawan hantu bertangan api itu ternyata harus bekerja keras untuk mempertahankan dirinya. Tetapi bagi hantu bertangan api, tiga orang itu bukannya lawan yang dapat membahayakan, betapapun berat tekanan mereka. Ketika senjata jabetet sudah berbenturan dengan pedang hantu bertangan api itu, ia merasakan seakan-akan ada kekuatan yang menyelusuri senjatanya dan membuat tangannya menjadi panas seperti menyentuh bara. Gila ia mengeram, kekuatan apakah yang ada pada orang ini? Kekuatan setan atau jin ala sambirata. Tetapi jabetet pun memiliki kelebihan. Tandangnya yang kasar dan cepat. Kekuatannya pun seakan-akan masih tetap utuh meskipun sudah lama yang tidak mempergunakan senjata. Dan kali ini ia bersenjata sebuah parang dan linggis, sebuah tongkat besi yang berujung runcing. Ternyata bahwa kawan-kawan jabetet pun segera dapat menyesuaikan dirinya. Bertiga mereka mengepung hantu bertangan api yang belum mereka kenal. Yang mereka rasakan, setiap sentuhan dan benturan senjata, tangan mereka bagaikan telah menyentuh api, sehingga senjata mereka pun hampir saja terlepas dari tangan. Di bagian lain, tiga orang kawan jabetet telah bertempur mati-matian melawan seorang kawan hantu bertangan api. Ternyata bahwa orang itu tidak setangkas dan tidak sekuat hantu bertangan api itu. Meskipun demikian dengan mengerahkan segenap kemampuan, ia berhasil mempertahankan dirinya. Ketiga orang perampok yang mengeroyuknya itu berusaha sekuat-kuat tenaga untuk mematahkan pertahanan kawan hantu bertangan api itu. Sebagai orang-orang yang telah dengan sengaja mewarnai hidupnya dengan noda-noda darah, mereka sama sekali tidak pernah mengekang diri. Senjata mereka pun berayun-ayun susul-menyusul tidak henti-hentinya menyerang bagian-bagian tubuh lawannya dari segala arah. Seperti ratusan ujung parang yang berterbangan mengelilinginya. Gila kawan hantu bertangan api itu menggeram, perampok-perampok ini memang gila. Mereka tidak pantas untuk berbangga hati karena dapat mengalahkan aku. Dengan demikian maka ia pun berjuang lebih keras lagi. Diperasnya segenap kemampuan yang ada tanpa mempertimbangkan kemungkinan yang dapat terjadi karena jarak waktu. Sebab jika ia tidak memeras tenaganya, maka sulitlah baginya untuk tetap bertahan. Meskipun ia sadar bahwa jika ketiga orang itu mampu bertahan lebih lama lagi dengan kemampuan yang ajak, maka ia pasti akan kehabisan tenaga. Aku harus dapat mengurangi jumlah lawanku katanya di dalam hati. Tetapi untuk melakukannya ternyata bukan suatu pekerjaan yang mudah. Bahkan semakin lama ketiga perampok itu justru semakin mendesaknya. Kawan hantu bertangan api itu terkejut ketika terasa sesuatu menyentuh pundaknya. Ketika ia sempat melihatnya, ternyata setitik darah telah membasai kainnya. Gila ia mengeram, kalian melukai aku? Persetan sahut salah seorang dari ketiga perampok itu, kami adalah orang-orang yang terlalu sering bermain dengan senjata. Membunuh korban-korban kami dengan care kami. Kawan hantu bertangan api itu tidak menyaut. Ia sendiri juga seorang perampok. Perampok yang lebih besar dari ketiga perampok yang sedang mengeroyuknya. Namun demikian perampok-perampok kecil itu ternyata memiliki kemampuan berkelahi yang cukup, sehingga mereka bertiga telah berhasil mengurung seorang perampok dari gerombolan hantu bertangan api. Semakin lama, kawan hantu bertangan api itu pun menjadi semakin lelah. Usahanya untuk menumpahkan segenap kemampuannya untuk mengurangi jumlah lawannya ternyata tidak berhasil dan bahkan ia sendirilah yang telah terluka karenanya. Dalam pada itu, hantu bertangan api pun telah bertempur mati-matian. Ketiga orang lawannya telah berusaha menekannya dengan segenap kemampuan seperti yang terjadi di dalam lingkaran perkelahian yang lain. Tetapi ternyata bahwa hantu bertangan api memiliki kelebihan dari kawannya. Karena itulah maka ia tidak banyak mengalami kesulitan melawan ketiga orang perampok itu. Bahkan ketika tangannya telah basah oleh keringat, ia pun selalu berhasil mendesak lawannya. Kepungan yang mula-mula tampaknya cukup rapat itu perlahan-lahan, kendor, dan bahkan setiap kali serangan hantu bertangan api mampu memecahkan kebulatan kepungan itu. Meskipun demikian Jabetet dan kedua kawannya sama sekali tidak mau melepaskan orang itu. Orang yang telah mencoba menghalang-halanginya. Orang itu harus disingkirkan, bahkan harus dibunuhnya sama sekali agar tidak dapat menyebarkan berita tentang rusaknya bendungan ini. Mereka tidak peduli, apakah sangkut pautnya dengan pikatan. Yang penting bagi mereka, bendungan itu harus rusak. Dengan demikian maka upah mereka pun akan bertambah dengan bukti mayat kedua orang itu. Tetapi setiap kali ketiga orang itu terkejut. Tiba-tiba saja senjata hantu bertangan api itu telah mendesing di telinga mereka, seperti seekor nyamut yang berterbangan berputar-putar. Semakin lama, tampaklah bahwa Jabetet dan kawannya menjadi semakin terdesak, berbeda dengan lingkaran perkelahian yang lain, yang sempat juga dilihat oleh hantu bertangan api. Gila hantu itu berdesis di dalam hati, perampok ini berhasil mendesaknya. Namun dengan demikian, maka hantu itu pun bertempur semakin sengit. Ia pun berlomba dengan waktu agar ia dapat mendahului ketiga perampok yang sedang bertempur melawan kawannya yang telah terdesak itu. Hantu bertangan api itu menjadi berdebar-debar ketika ia mendengar keluhan tertahan. Ternyata seleret luka telah tergores pula di dada kawannya itu, sehingga perlawanannya pun menjadi semakin lemah. Gila hantu itu menggeram, aku harus segera mengakhirinya. Dengan demikian, maka hantu bertangan api itu menghentakkan senjatanya seakan-akan mengerahkan segenap kekuatannya. Sejenak kemudian, maka hantu bertangan api itu seolah-olah sudah memiliki tenaga rangkap. Ketika pedangnya terayun dengan derasnya, maka terdengar gemerincing senjata beradu disusul oleh sebuah teriakan nyaring. Seorang kawan Jabetet telah terlempar di tepian dan jatuh untuk tidak pernah dapat bangkit lagi. Sebuah luka yang panjang menganga di perutnya. Dan darahnya pun kemudian mengalir membasai pasir dan terhisap ke dalamnya. Jabetet terperanjat melihat kejadian itu. Kini benar-benar dihadapkan pada kenyataan, bahwa lawannya benar-benar orang yang memiliki kelebihan dari mereka. Tetapi ia tidak mempunyai banyak kesempatan untuk merenung senjata hantu bertangan api itu segera menyambar lawan-lawannya kembali. Semakin lama rasa-rasanya menjadi semakin cepat. Serangan yang datang bagaikan angin itu telah mendesak Jabetet yang kini tinggal mempunyai seorang kawan lagi di dalam lingkaran perkelahian itu. Karena itu, setiap kali ia meloncat surut menghindarkan diri dari amukan senjata hantu bertangan api. Tidak ada kesempatan lagi untuk lari geram hantu bertangan api. Jika aku sudah terlanjur menarik senjataku, maka semua lawanku harus mati. Terasa tengkuk para perampok itu meremang mendengar kata-kata hantu bertangan api. Namun semuanya sudah terlanjur terjadi, sehingga karena itu, maka mereka pun bertempur sekuat-kuat tenaga untuk mempertahankan hidupnya. Namun demikian, ada juga di antara mereka yang mengumpat setan alas. Ternyata biaya untuk merusak bendungan itu terlampau mahal. Bukan saja uang dan harta benda, tetapi juga nyawa. Dalam pada itu, selagi hantu bertangan api itu berusaha menyelesaikan lawan-lawannya, maka tiga orang yang bertempur melawan kawan hantu itu mendesaknya semakin berat, sehingga kawan hantu bertangan api itu merasa bahwa dalam waktu yang singkat, ia tidak akan lagi mampu melawan. Apalagi lukanya terasa semakin lama semakin sakit. Tetapi hantu bertangan api yang menyadari keadaan itu, berusaha agar ia dapat menyelesaikan pertempurannya lebih dahulu dari perlawanan terakhir kawannya yang selalu terdesak itu. Untuk saat-saat yang terakhir dari perlawannya, Jabetet yang sudah menjadi putus asa bertempur membabi buta. Namun ia masih juga sempat berteriak, Hi, siapakah sebenarnya kau? Hantu bertangan api mendesaknya semakin seru sambil menjawab, Baiklah, biarlah sebelum mati kau mendengar namaku. Aku adalah hantu bertangan api dari Gua Wapabelan. Hija bertet terkejut. Sebagai seorang perampok maka ia pernah mendengar nama itu, sebagai nama yang memang disegani oleh golongannya. Nama seorang perampok besar yang pernah menggemparkan daerah demak di bagian selatan ini. Yang meskipun sebagian besar masih berupa hutan belukar, tetapi sebagian telah menjadi daerah yang ramai dan subur. Terutama di sebelah menyebelah sungai opak di daerah Perambanan, menyusur ke timur sampai ke daerah Pajang. Nah berkata hantu bertangan api itu selanjutnya, sekarang bersiaplah untuk mati. Jabetet yang sudah berputus asa itu mengeram. Memang tidak ada pilihan lain daripadanya, selain mati. Meskipun demikian, ia masih sempat berpikir bahwa sebaiknya mati tidak seorang diri. Maksudnya, bahwa lawannya pun harus menderita oleh perkelahian ini. Karena itu, maka ia pun segera berteriak kepada kawannya yang bertempur melawan hantu. Bertangan api itu, lepaskan orang ini. Bunuh kawannya yang seorang itu. Ia sudah sangat lemah. Gila teriak hantu bertangan api. Namun agaknya kawan Jabetet pun telah putus asa pula. Apalagi mereka hampir tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri dalam keadaan seperti itu. Karena itu, maka kawannya itu tidak perlu mendapat perintah ulangan. Ia pun segera meninggalkan Jabetet sendiri bertempur melawan hantu bertangan api. Bagi hantu bertangan api, melawan Jabetet sendiri, sama artinya membunuhnya begitu saja. Namun Jabetet masih juga berusaha memperpanjang umurnya. Bukan dengan bertahan mati-matian, tetapi ia masih sempat berloncatan surut dengan sedapat-dapatnya menangkis setiap serangan yang bagaikan badai melandanya. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Sejenak kemudian ketika senjata hantu bertangan api telah menyambar dadanya, sehingga rasa-rasanya dadanya telah pecah karenanya. Namun selagi ia menyeringai menahan sakit, ia masih sempat mendengar keluhan tertahan. Hampir di luar sadarnya ia berpaling memandang kearna perkelahian di sebelahnya. Ia masih melihat keempat orang kawannya hampir bersamaan menyerang mereka yang tidak dapat lagi mempertahankan dirinya. Agaknya senjata dari keempat perampok itu telah berhasil menahan luka di tubuh kawan hantu bertangan api itu. Tetapi pada saat itu, pada saat yang hanya sekejap itu, hantu bertangan api yang marah, melontarkan sebuah serangan mendatar, langsung mengarah lambung. Yang terdengar kemudian adalah suatu jeritanya ring. Perut Jabetet pun tersobek oleh senjata hantu bertangan api itu. Namun sambil memegangi perutnya yang menganga itu, Jabetet masih juga sempat menahan jeritnya dan berkata terbata-bata, kawanmu pun akan mati juga seperti aku kami, perampok-perampok kecil di daerah ini ternyata mampu juga membunuh salah seorang perampok dari gerombolan hantu bertangan api. Hantu bertangan api tidak menunggu sampai mulut Jabetet terkatup rapat. Sebuah tusukan menghunjam di dadanya tepat di arah jantungnya. Ketika hantu bertangan api menarik senjatanya, Jabetet sudah tidak berkicau lagi. Ia pun kemudian jatuh terpelungkup. Namun bibirnya tampak tersenyum puas, karena ia yakin bahwa kawan hantu bertangan api itu pun akan mati terbunuh juga. Ketika hantu bertangan api melihat Jabetet itu rebah di atas pasir tepian, maka ia pun segera menyadari nasib kawannya. Tetapi agaknya ia sudah terlambat. Ketika ia melihat kearna yang lain, keempat orang perampok kawan Jabetet itu sedang berusaha untuk melarikan dirinya dan meninggalkan sesosok mayat yang terbujur diam. Betapa kemarahan menyala di dada hantu bertangan api. Sebelum ia sempat bertemu dengan pikatan, maka seorang kawannya telah menjadi korban kegilaan perampok-perampok kecil itu. Karena itu maka hantu bertangan api tidak dapat memberikan maaf lagi kepada empat orang yang sedang meloncat untuk melarikan diri itu. Dengan serta-merta, hantu bertangan api itu pun meraih segenggam pasir berbatu-batu kecil. Dengan segenap kekuatan yang ada padanya, maka dilemparkannya genggaman batu-batu kerikil itu kepada para perampok yang sedang melarikan diri. Tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali. Batu-batu kerikil itu menghambur dengan derasnya mengarah ke punggung para perampok yang berusaha melarikan diri itu. Akibatnya, ternyata mengerikan sekali. Batu-batu yang dilontarkan dengan kemarahan yang meluap-luap itu telah menghunjam masuk ke dalam tubuh para perampok itu, sehingga dua di antaranya tidak dapat lagi mengelakkan dari terkaman maut. Seorang lagi masih dapat berlari beberapa langkah, tetapi ia pun segera terjatuh. Sesaat ia masih sempat menggeliat, tetapi sejenak kemudian maka ia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir pula. Sedang seorang yang lain, masih dapat berlari kencang-kencang meninggalkan arna yang bagaikan neraka itu. Meskipun beberapa buah batu kerikil telah melukai punggungnya dan bahkan beberapa di antaranya telah menusuk ke dalam dagingnya, namun ia masih dapat bertahan dan dengan susah payah melepaskan diri dari kemarahan hantu bertangan api itu. Hantu bertangan api itu menggeram. Sebenarnya ia masih sempat mengejar orang yang masih tetap hidup itu. Namun niat itu diurungkannya. Kemarahanyalah yang menahannya untuk membunuh orang itu. Ia ingin membiarkan orang itu hidup dan menceritakan apa yang telah terjadi. Aku ingin pikatan mendengarnya geram hantu bertangan api itu, dan juga anak-anak muda sambisari. Jika mereka mengetahui apa yang telah terjadi, mereka pasti akan memaksa pikatan untuk datang dan aku akan membunuh pikatan dengan kera yang lebih baik dari kelinci-kelinci gila itu. Aku sudah kehilangan seorang kawan yang baik. Dan aku akan membunuh lebih banyak lagi selain pikatan. Dan aku akan membawa wiat si kesaranku yang baru nanti sebagai tebusan kegilaan orang-orang sambisari dan sekitarnya. Hantu bertangan api itu memandang mayat kawannya itu sejenak. Namun ia pun kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan tepian itu, naik ke atas tanggul dan hilang di dalam gelapnya malam. Tepian itu pun kemudian menjadi sepi. Yang terdengar hanyalah gemerci air kali kuning yang mengalir di antara bebatuan. Diiringi oleh gemercik di daunan dihembus angin malam yang basah. Selebihnya adalah kesenyapan yang mengerikan, karena di tepian kali kuning itu terbujur beberapa sosok mayat dengan luka-luka yang parah. Dalam pada itu, wiat sih yang sedang berlatih bersama Puranti dan Kiai Pucang Tunggal pun telah berhenti. Wiat sih dan Puranti yang berlatih berpasangan telah basah oleh keringat. Karena itu, maka wiat sih pun kemudian mengajak Puranti untuk pulang saja ke rumahnya. Kakang pikatan sudah tahu kalau kau ada di sini berkata wiat sih setiap kali Puranti menolak. Tetapi aku tidak mau ia memandang aku dengan bibir yang monyong. Ah dasah wiat sih. Marilah, kami antar kau pulang. Wiat si Kiai Pucang Tunggal menengahi, masih ada beberapa hari menjelang Purnaman naik. Segala sesuatunya harus kita persiapkan baik-baik. Dan agaknya kau sudah mempersiapkan dirimu, jika pada suatu saat tidak ada jalan lain daripada kau sendiri yang harus menghadapinya. Wiat sih menganggukan kepalanya. Dan persiapanmu tidak mengecewakan. Jika kau dapat memanfaatkan yang beberapa hari ini dengan baik, maka kau benar-benar telah siap menghadapinya jika terpaksa sekali. Aku yakin bahwa selama ini hantu bertangan api yang telah yakin akan dirinya itu tidak akan melakukan latihan apapun juga apalagi berusaha menambah kemampuannya dengan unsur-unsur tata gerak yang baru. Wiat sih masih mengangguk-anggukan kepalanya. Nah marilah sekali lagi Kiai Pucang Tunggal mengajaknya. Demikianlah maka Wiat sih pun kemudian meninggalkan latihan itu dan pulang kembali ke rumahnya. Di sepanjang jalan pikirannya selalu saja dicengkam oleh berbagai pertanyaan tentang sikap pikatan dan bendungan itu. Wiat sih pun berkata Kiai Pucang Tunggal, jangan cemas tentang bendunganmu. Wiat sih berpaling dipandanginya Kiai Pucang Tunggal sejenak dengan herannya, seolah-olah orang tua itu dapat membaca pikirannya. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Seperti biasanya, Wiat sih pun kemudian masuk seorang diri ke halaman rumahnya. Kali ini tidak mau terganggu oleh siapapun juga, sehingga karena itu, setelah mencuci kaki dan tangannya, maka ia pun memasuki rumahnya lewat pintu butulan, dan langsung ke dalam biliknya. Dengan lesu dibaringkannya dirinya di pembaringan. Namun angan-angannya masih saja berkeliaran tidak henti-hentinya, sehingga karena itu, betapapun lelahnya, Wiat sih tidak segera dapat terhidur. Bayangan-bayangan yang kadang mendirikan bulu-bulunya masih saja selalu mengganggunya. Bahkan Wiat sih yang seakan-akan sudah digelut oleh bercampur baurnya perasaan cemas, takut dan kecewa itu kemudian menelengkupkan wajahnya dan menutupnya dengan kedua belah tangannya, seakan-akan ia ingin menghindarkan diri dari bayangan-bayangan yang sedang menghantuinya itu. Demikianlah selagi Wiat sih mencoba menenangkan perasaannya itu, Kiai Pucang Tunggal dan Puranti berjalan meninggalkan padukuhan itu di dalam gelapnya malam. Sejenak mereka tidak berbicara. Namun kemudian Kiai Pucang Tunggal bertanya kepada anak gadisnya, apakah kau akan kembali ke cangkring malam ini? Tidak ayah jawab Puranti, aku ingin berlatih. Hi, bukankah kau baru saja berlatih? Aku belum berbuat apa-apa ayah. Jadi apa yang kau lakukan tadi? Sekedar melayani Wiat sih. Bukankah aku tidak berbuat apa-apa? Kiai Pucang Tunggal menarik nafas dalam-dalam. Jika setiap kali aku hanya sekedar harus melayaninya, maka akhirnya Wiat sih akan menjadi seorang gadis yang mengegumkan, sedang aku akan tetap saja seperti ini. Puranti potong ayahnya. Tetapi orang tua itu pun kemudian berkata Sareh, Puranti. Aku tahu bahwa kau kecewa terhadap pikatan. Tetapi kekecewaan itu jangan merambat kepada orang lain. Kau sendirilah yang membentuk Wiat sih itu menjadi seorang gadis seperti sekarang ini. Jika kau kecewa kepada pikatan, aku pun kecewa. Tetapi aku tidak kecewa terhadap Wiat sih. Aku justru menjadi kasihan kepadanya. Ia masih terlampau muda. Dan ia sudah memikul beban perasaan yang berat. Puranti tidak menyaut. Namun terasa sesuatu menyentuh hatinya. Dan di dalam hatinya ia berkata, Wiat sih memang tidak bersalah. Tetapi ia tidak merubah niatnya untuk berlatih. Kiai Pucang Tunggal pun tidak menghalanginya. Ia tahu, Puranti adalah seorang gadis yang keras hati. Meskipun seandainya hatinya berkata lain, tetapi apa yang sudah terucapkan tidak mudah baginya untuk menarik kembali. Keduanya pun kemudian kembali ke tempat mereka berlatih. Sejenak Kiai Pucang Tunggal menunggui Puranti. Tetapi agaknya gadis itu pun tidak begitu bernafsu lagi. Ia berlatih sekedar, karena ia sudah mengatakannya. Di dalam kegelapan Kiai Pucang Tunggal tersenyum sendiri. Ia mengerti, bahwa Puranti tidak berlatih sepenuh hati. Tetapi ia sama sekali tidak menegurnya agar gadis itu tidak berbuat aneh-aneh untuk melepaskan kejengkelannya. Karena itu, Kiai Pucang Tunggal hanya duduk saja menanti. Dibiarkannya saja Puranti berbuat sesuka hatinya. Tetapi Puranti pun tidak terlalu lama berlatih. Ketika ia melihat ayahnya duduk bersandar pada sebuah batu yang besar maka ia pun mendekatinya sambil bertanya, apakah ayah sudah mengantuk? Pertanyaan itu sebenarnya sangat menggelikan bagi Kiai Pucang Tunggal. Puranti tahu bahwa ayahnya dapat mencegah tidur tiga hari tiga malam terus-menerus. Bahkan dalam keadaan yang sangat penting, dapat lebih dari itu. Namun Kiai Pucang Tunggal pun tahu bahwa anaknya sedang mencari alasan untuk berhenti berlatih. Karena itu maka ia pun menjawab, Ya Puranti, aku merasa lelah sekali. Marilah kita pulang ayah katanya, sebenarnya aku masih ingin berlatih lama sekali. Tetapi agaknya ayah sudah tidak tahan lagi menunggu. Ayahnya mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, ya, aku memang ingin beristirahat. Dan, kau masih juga sempat kembali ke Cangkring malam ini. Puranti menganggukkan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. Keduanya pun kemudian meninggalkan tempat itu dan menyelusuri tanggul kali kuning. Keduanya berjalan beriringan tanpa berkata apapun juga. Keduanya melangkah sambil menundukan kepalanya merenungi angan-angan masing-masing yang sangat merisaukan hati mereka. Namun tiba-tiba saja Puranti yang berjalan di depan berkata, Ayah, aku ingin melihat bendungan di kali kuning itu. Bendungan itu baru dimulai. Beberapa buah berunjung sudah diturunkan. Tetapi bendungan itu masih jauh sekali dari yang direncanakan. Aku ingin melihatnya. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah. Kita akan singgah sebentar. Tetapi hati-hatilah. Ada kemungkinan hantu bertangan api itu ada di sana. Ia menunggu pikatan hampir setiap malam sampai saatnya Purnama naik. Apakah mereka menunggu sampai lewat tengah malam? Kiai Pucang tunggal menggelengkan kepalanya. Katanya, biasanya tidak puranti. Jika mereka menganggap bahwa pikatan tidak akan datang lagi malam itu, mereka pun segera pergi puranti mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, kebetulan sekali. Kita akan melihat, sampai di mana kemampuan anak-anak muda sambis hari itu. Mereka berdua pun kemudian berjalan ke arah bendungan yang sedang dibuat itu. Beberapa puluh langkah dari bendungan itu mereka berhenti. Sejenak mereka berusaha meyakinkan diri, bahwa tidak ada seorang pun yang berkeliaran di sekitar bendungan itu. Baru setelah keduanya yakin bahwa bendungan itu sepi, mereka pun kemudian mendekat dengan hati-hati. Namun tiba-tiba puranti hampir terpekik melihat beberapa sosok mayat yang terbujur lintang di tepian. Dengan suara bergetar ia berkata, ayah, lihatlah. Kiai Pucang Tunggal yang sudah melihat pula, menyahut, tentu sesuatu telah terjadi. Perkelahian yang dasyat sekali. Apakah pikatan sudah datang? Kiai Pucang Tunggal tidak segera menjawab. Dia matinya mayat yang terbujur lintang di tepian. Puranti berkata Kiai Pucang Tunggal, perkelahian yang baru saja terjadi agak mengherankan. Apa yang mengherankan ayah? Kau lihat jenis senjata-senjata ini. Sebagian dari senjata yang berserakan ini bukanlah senjata yang pantas untuk berkelahi meskipun di tangan orang-orang yang berbahaya. Kau lihat parang-parang ini dan beberapa potong linggis? Puranti mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak dapat mengatakan sesuatu tentang mayat-mayat itu. Sejenak kemudian keduanya masih saja melihat-lihat bekas arna yang bagaikan dibajak. Bekas-bekas kaki yang berloncatan, senjata yang tergolek di atas pasir dan noda-noda darah kering yang meresap. Namun ketika Kiai Pucang Tunggal sempat memperhatikan sesosok mayat yang terbaring agak jauh dari arna itu ia terkejut. Dilihatnya punggung orang itu berlubang-lubang dan beberapa buah batu kerikil masih melekat pada tubuh itu, selain yang menghunjam asuk. Mengerikan sekali Kiai Pucang Tunggal berdesis. Puranti pun kemudian mendekatinya. Ketika tampak olehnya luka-luka itu, ia pun memalingkan wajahnya. Meskipun sudah beberapa kali ia mengalami perkelahian yang dasyat, dan bahkan sudah, beberapa kali ia terpaksa membunuh lawannya, namun luka-luka yang demikian mengerikan itu membuatnya berdebar-debar. Perkelahian yang gila desis Kiai Pucang Tunggal pula. Puranti mengangguk, siapakah yang telah melakukannya ayah? Aku menjadi ngeri melihatnya. Tetapi yang melakukan itu adalah orang yang memiliki kemampuan yang tinggi. Orang yang telah berhasil melepaskan tenaga cadangannya, sehingga batu-batu kerikil itu dapat menghunjam begitu dalam di punggung orang itu. Begitulah agaknya sahutayahnya, hanya pikatan dan hantu bertangan api sajalah yang dapat melakukannya. Wiat Sih yang sudah menjadi semakin sempurna itu pun dapat berbuat demikian. Tetapi tentu tidak mungkin. Bukankah Wiat Sih selalu bersama kita malam ini? Puranti mengangguk-anggukan kepalanya. Namun ia pun terdiam. Sementara itu Kiai Pucang Tunggal masih berusaha untuk menemukan sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan sedikit petunjuk apa yang sudah terjadi sebenarnya. Ketika ia mengamati sesosok mayat yang lain, orang tua itu mengerutkan keningnya. Sejenak ia merenung. Dan tiba-tiba saja sekali lagi ia memanggil anaknya, Puranti. Kemarilah. Dengan tergesa-gesa Puranti pun mendekatinya. Ketika ayahnya berjongkok, maka Puranti pun berjongkok pula di sisi mayat itu. Puranti berkata ayahnya aku pernah melihat orang ini sebelumnya. Siapakah orang ini ayah? Orang ini adalah kawan hantu bertangan api itu. Hi Puranti terkejut. Sebelum berpikir ia berkata, jadi, adakah pikatan sudah datang dan berkelahi melawan sekian banyak orang? Kiai Pucang Tunggal tidak segera menjawab. Ia masih mengamat-amati mayat itu dengan saksama. Namun kemudian katanya, tidak Puranti tentu bukan pikatan. Luka-luka ini bukan luka-luka bekas senjata pikatan. Dan sudah tentu orang-orang lain yang terbunuh di tepian ini bukan, kawan-kawan hantu bertangan api kecuali seorang ini. Bagaimana ayah tahu? Bukankah kita melihat jenis senjata orang-orang itu? Oh Puranti mengangguk-angguk, tentu kawan-kawan hantu bertangan api tidak akan membawa senjata serupa itu ia berhenti sejenak. Lalu, jadi siapakah yang telah melakukannya? Agaknya hantu bertangan api dan seorang kawannya terlibat dalam perkelahian dengan sejumlah orang-orang ini. Dan tentu orang-orang ini bukan anak-anak sambisari yang sedang menjaga bendungan. Mereka tidak akan mampu berkelahi dan apalagi berhasil membunuh salah seorang dari kawan hantu bertangan api. Bagaimana jika jumlah mereka terlalu banyak untuk dilawan? Tentu korban yang jatuh tidak hanya sebanyak lima orang. Dengan, sekali hentak, hantu bertangan api dapat membunuh lima orang sambisari yang tidak mengenal caranya memegang senjata. Jadi apakah yang kira-kira sudah terjadi ayah? Seperti yang aku katakan, bentrokan di antara para penjahat. Tetapi aku tidak tahu kelanjutannya. Puranti pun kemudian melangkah menjauhi mayat itu. Bagaimanapun juga hatinya terasa berdebaran. Perlahan-lahan ia bergumam seakan-akan kepada diri sendiri. Jika anak-anak muda sambisari besok melihat mayat yang berserakan ini, aku yakin, mereka pasti akan ketakutan. Terutama gadis-gadisnya yang membantu menyediakan makan dan minum mereka. Ya sahutayahnya, bahkan mungkin ada di antara mereka yang tidak berani lagi menginjakan kakinya di tepian kali kuning. Mereka tentu menganggap bahwa hantu bertangan api itu sudah mulai bertindak. Dan kerja ini akan terhenti. Kiai Pucang tunggal mengangguk-anggukan kepalanya. Dipandanginya anak gadisnya itu sejenak, lalu katanya, marilah kita sinkirkan. Disinkirkan Puranti mengerutkan, keningnya. Ya. Maksud ayah, sekian banyak orang? Ya. Puranti menarik nafas dalam-dalam, lalu, bagaimana jika mayat-mayat ini kita kuburkan saja di tepian ayah? Tanahnya berpasir Puranti. Jika kelak datang banjir, maka mungkin sekali mayat-mayat ini akan terbongkar karena pasir yang menimbuninya dibawa oleh arus air. Biar sajalah ayah, hal itu tidak akan mempengaruhi pembuatan bendungan ini. Mungkin itu akan terjadi di pertengahan musim hujan tahun mendatang. Tetapi jika benar terjadi demikian, maka sambisari akan menjadi gempar. Banyak cerita akan timbul. Tentu cerita itu akan mengatakan, bahwa untuk membuat bendungan ini telah dikorbankan tumbal beberapa orang karena ternyata di dekat bendungan ini diketemukan beberapa sosok kerangka. Mereka tidak tahu, kerangka siapa saja yang terbongkar itu, namun yang mereka artikan, seakan-akan ada kesengajaan untuk membunuh seseorang dan menanamnya di saat-saat bendungan ini dibuat. Puranti mengangguk-anggukan kepalanya. Ia dapat mengerti bahwa kepercayaan semacam itu masih kuat sekali mencengkam rakyat sambisari, sehingga dengan demikian maka yang akan menjadi sasaran tentu orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas pembuatan bendungan itu. Karena itu maka dengan ragu-ragu puranti bertanya, jadi bagaimana sebaiknya ayah? Kita bawa ke atas tanggul. Kita kuburkan di sisi tanggul itu. Tidak ada bedanya. Jika seseorang menemukan mayat itu, mereka akan membuat cerita serupa. Tidak tepat di atas bendungan ini. Kita bawa agak keudik, sehingga orang akan menghubungkan mayat-mayat itu tidak dengan bendungan ini, tetapi dengan alas sambir rata. Sekarang bertanya puranti dengan nada yang kecut. Ya sekarang. Malam masih cukup panjang. Tetapi, aku malas sekali ayah. Aku ingin pulang ke cangkering dan tidur nyenyak sampai besok siang. Selain untuk mengamankan perasaan anak-anak sambisari. Puranti, bukankah sudah menjadi kewajiban kita untuk menguburkan mayat yang tidak terurus? Puranti menarik nafas dalam-dalam katanya, Baiklah ayah namun kemudian, Tetapi dengan apa kita akan menggali tanah? Kita mencari cangkul sebentar. Di mana kita mendapatkan cangkul. Kita pinjam di padukuhan. Tidak usah mengatakan kepada pemiliknya, asal kemudian kita kembalikan. Puranti tidak menyaut. Tunggulah di sini. Aku akan ke padukuhan itu sebentar. Biasanya mereka menaruh cangkulnya di sudut kandang atau di dekat bajak dan garunya berkata ayahnya. Puranti ragu-ragu sejenak. Dan ayahnya melanjutkan, Tentu tidak akan ada yang bangkit lagi di antara mereka itu Puranti. Ah Puranti berdesah. Jika seandainya ada yang bangkit pun Puranti tidak akan takut. Tetapi ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Ayahnya tidak menunggu lebih lama lagi. Sebelum pagi, semuanya harus sudah selesai. Sehingga karena itu, maka ia harus berbuat cepat. Dengan tergesa-gesa Kiai Pucang Tunggal pun pergi ke padukuhan di sebelah alas sambirata. Dia ambilnya dua buah cangkul tanpa mengatakannya kepada pemiliknya, dan dengan tergesa-gesa pula dibawanya kembali ke bendungan. Kita sudah mendapatkannya berkata Kiai Pucang Tunggal kepada Puranti. Puranti hanya dapat menarik nafas saja. Ia tidak dapat mengelak lagi. Karena itu, maka ia pun tidak dapat berbuat lain kecuali menyeret mayat-mayat itu naik ke atas tanggul dan membawanya agak keudik. Sedang Kiai Pucang Tunggal sibuk membuat lubang yang besar untuk menguburkan mereka bersama-sama. Ayah sajalah yang membawa mayat-mayat itu, mengerikan sekali. Akulah yang akan melanjutkan menggali lubang itu. Ayahnya memandanginya sejenak, namun kemudian ia mengangguk. Baiklah. Nanti aku bantu kau menggali lubang. Demikianlah, meskipun dengan keringat yang membasahi seluruh tubuh, namun mereka dapat menyelesaikan pekerjaan itu sebelum matahari terbit. Dengan tertib mereka mencoba menghilangkan jejak yang ada dan kemungkinan yang dapat menumbuhkan persoalan bagi anak-anak sambisari. Sambil menarik nafas dalam-dalam Kiai Pucang Tunggal berkata, Kembalilah ke Cangkring, mumpung belum pagi. Tetapi puranti menggeleng. Jawabnya, aku akan kesiangan di jalan. Jadi, aku akan masuk alas samirata saja. Bukankah ayah juga akan bersembunyi di hutan itu? Kiai Pucang Tunggal mengangguk. Dan bukankah masih ada persediaan makan buat aku hari ini? Ayahnya tersenyum sambil menjawab, masih ada. Demikianlah maka setelah Kiai Pucang Tunggal mengembalikan kedua cangkul yang dibawanya, maka kedua ayah dan anak itu pun segera pergi ke alas samirata sebelum matahari terbit di timur. Yang pertama-tama datang ke bendungan pada saat matahari terbit adalah ke Sambi. Ia sama sekali tidak menduga bahwa di tepian itu baru saja terjadi perkelahian yang sangat dasyat. Beberapa sosok mayat berserakan dan darah berhamburan di atas pasir, meskipun ia masih melihat noda-noda yang lain dari basahnya pasir, namun ke Sambi sama sekali tidak menghiraukan apa yang menyebabkannya. Sejenak kemudian maka beberapa orang lain pun berdatangan. Sebelum mereka mulai dengan kerja mereka, meneruskan pembuatan bendungan itu, mereka pun duduk-duduk berserakan di atas pasir tepian. Mereka bergurau dan berkelakar, kadang dorong-mendorong dengan gembiranya sebagaimana kebiasaan anak-anak muda. Kegembiraan yang seakan-akan mereka dapatkan sejak mereka mulai dengan kerja mereka itu. Sebelumnya wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang pucat dan murung. Wajah-wajah yang seakan-akan tidak berpengharapan menghadapi masa depannya. Selagi mereka tenggelam dalam gurau dan tertawa, tiba-tiba seseorang terkejut ketika kakinya menyentuh sebuah parang. Diambilnya parang itu dan diamat amatinya. Tiba-tiba ia berteriak, parang siapakah ini? Anak-anak muda yang ada di sekitarnya berpaling kepadanya. Mereka mengamat-amati parang itu sejenak tetapi seorang demi seorang menggelengkan kepalanya sambil berkata, bukan punyaku dan yang lain, bukan kepunyaanku. Tetapi anak-anak itu sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa parang itu adalah parang seorang penjahat yang telah terbunuh di tepian dan yang agaknya karena kehilafan kiai pucang tunggal dan puranti, parang itu tertinggal. Namun anak muda yang memeganginya itu menjadi haran. Dilihatnya parang yang dikotori oleh noda-noda yang merah kehitam-hitaman. Dengan kerut-merut dikening dia bergumam, noda apakah kira-kira yang melekat pada ujung parang ini? Kawan-kawannya mengamat-amatinya. Yang seorang berkata, tentu parang ini milik seorang pencari kayu bakar. Noda ini adalah getah pohon racun. Bodoh kau, getah pohon racun berwarna putih. Ya, tetapi getah pohon racun yang sudah bernoda warna soga. Ah macam kau. Noda itu tentu getah kayu cangkering. Bukan, getah kayu cangkering pun keputih-putihan. Kalian memang bodoh kesambillah yang kemudian menyambung, parang ini tentu baru saja dipergunakan buat mengupas sabut kelapa muda. Lihat, warna-warna merah sahut itu masih tampak meskipun menjadi hitam. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Tidak seorang pun yang membantah karena tidak seorang pun yang mengetahui lebih banyak lagi tentang warna-warna itu. Selagi mereka termangu-mangu, maka Wiat Sih pun menyusup di antara mereka sambil bertanya, apakah yang kalian lihat? Anak muda yang menemukan parang itu menjawab, Nah, barangkali kau tahu, apakah getah pelepah pisang itu sewarna dengan noda-noda ini? Wiat Sih memperhatikan noda pada parang yang diketemukan itu. Sejak ia mengamat-amatinya. Namun kemudian tampaklah wajahnya menegang. Ia pernah melihat noda yang warnanya seperti warna noda pada parang itu. Warna darah yang sudah membeku. Ketika beberapa orang perampok terbunuh di halaman rumahnya, maka noda-noda dah serupa itulah yang dilihatnya pada hari berikutnya. Dan kini ia melihat noda itu pada sehelai parang di tepian, di tempat anak-anak muda sambisari membuat bendungan. Warna apa anak muda itu mendesak. Sejenak ia pun mengerutkan keningnya ketika ia melihat wajah Wiat Sih yang menjadi pucat. Tetapi cepat-cepat Wiat Sih menghilangkan kesan goncangan perasaannya itu. Sejenak kemudian maka ia pun tersenyum sambil berkata, Tentu noda ini noda telutuh gori. Ah, mana mungkin seorang anak muda yang lain berteriak, mana mungkin telutuh gori pun berwarna putih. Memang. Tetapi jika telutuh gori itu tersentuh kotoran yang lain, maka kotoran itu akan melekat dan biasanya membuat warna seperti itu. Anak-anak muda itu sama sekali tidak puas mendengar jawaban itu. Tetapi Wiat Sih segera melangkah pergi dan bahkan parang itu dibawanya. Hi, kau bawa kemana parang itu? Ini parangku. Kemarin aku mengupas gori dengan parang ini. Anak-anak itu mengangguk-anggukan kepala. Tetapi salah seorang masih juga bertanya, bagaimana mungkin parang ini dapat sampai di sini? Tentu kau yang mengambilnya dari dapur Wiat Sih justru menuduhnya. Selaka gumam anak muda itu, lebih baik aku dam saja. Anak-anak yang lain pun tertawa. Wiat Sih juga tertawa. Tetapi hanya bibirnya sajalah yang tertawa, karena pada saat itu hatinya sedang bergejolak dasyat sekali. Parang itu bernoda darah. Dan siapakah yang telah mempergunakan parang itu di tepian, di tempat hantu bertangan api itu menunggu pikatan. Berbagai pikiran bergulat di dalam otaknya. Tetapi ia menjadi agak tenteram karena ia masih melihat pikatan ada di rumah. Seandainya terjadi sesuatu, kakang pikatanlah yang masih tetap selamat katanya di dalam hati. Namun ia pun menjadi ragu-ragu. Tentu hantu bertangan api tidak akan membawa senjata seburuk itu. Juga kawan-kawannya. Jadi, apakah yang telah terjadi di sini? Pertanyaan itu telah bergulat di dalam hatinya. Tetapi Wiat Sih tidak dapat bertanya kepada siapapun hari itu. Jika ia ingin mempersoalkan senjata bernoda darah itu, maka ia harus menunggu malam nanti jika puranti atau kiai pucang tunggal datang menengoknya. Jika mereka tidak datang, maka ia harus menahan masalah itu di dalam dadanya, meskipun seakan-akan gejolak itu membuat dadanya hampir retak. Pada hari itu, Wiat Sih tampaknya lebih banyak merenung dari hari-hari sebelumnya, sehingga seorang kawannya menggamitnya sambil bertanya, Hih, apakah yang kau renungkan? Wiat Sih terkejut. Sambil berdiri dan menjawab, Aku tidak merenung. Bahkan kadang-kadang alam di dalam renungan itu sangat menyenangkan. Mungkin kau benar, jawab Wiat Sih, dan agaknya kali terlalu sering merenung. Tidak terlalu sering, hanya kadang-kadang. Wiat Sih memandang kawannya itu sejenak, lalu, Hih, lihat. Air itu sudah mendidih. Kawannya masih saja tersenyum. Tetapi ia tidak berkata apapun lagi. Dipandanginya saja Wiat Sih yang berjalan ke perapian. Sebenarnya lah, bahwa Wiat Sih pada hari itu lebih banyak penggelam di dalam angan-angannya. Parang yang kemudian disembunyikan itu sangat mempengaruhinya. Dan ia tidak dapat membagi kegelisahannya dengan siapapun juga di bendungan itu. Meskipun ia selalu berusaha tersenyum dan menghilangkan setiap kesan yang buram di wajahnya, namun kawan-kawannya, terlebih-lebih lagi kawannya yang dekat, dapat menangkap sesuatu yang lain pada gadis itu. Ketika matahari sampai ke puncak langit, maka anak-anak muda yang sedang membangun sebuah bendungan itu pun beristirahat seperti biasanya. Mereka duduk berserakan, dan bahkan ada yang berbaring di pasir tepian, keringat yang masih belum kering di tubuhnya, membuat tubuh itu menjadi kotor oleh pasir yang melekat. Tetapi sama sekali tidak dihiraukannya. Bahkan pakaian yang basah pun sama sekali tidak mengganggunya. Dalam pada itu, Wiat Sih pun duduk di sudut dapurnya. Kawan-kawannya pun sedang beristirahat pula. Bahkan ada beberapa orang gadis yang sudah mendahulunya pulang, karena tugas mereka setelah makan siang, hampir tidak ada lagi, selain, membersihkan alat-alat. Mereka membagi diri sehingga setiap hari sebagian dari gadis-gadis itu dapat mendahului kawan-kawannya yang lain bergantian. Tetapi kadang-kadang gadis-gadis itu lebih senang berada di tepian sampai saatnya matahari jauh turun di arah barat, dan pulang bersama dengan kawan-kawannya yang lain, apabila mereka tidak mempunyai keperluan lain di rumah. Wiat Sih yang sedang merenung itu berpaling ketika ia mendengar langkah mendekatinya. Gadis itu mengerutkan keningnya ketika ia melihat kesambi berdiri beberapa langkah di belakangnya. Oh Wiat Sih pun kemudian berputar menghadap anak muda itu, apakah kau sudah makan? Sudah. Aku kira semuanya sudah makan. Wiat Sih menganggukkan kepalanya dan kesambi berdiri semakin dekat. Kenapa kau merenung Wiat Sih bertanya kesambi kemudian? Lelah jawab Wiat Sih singkat. Oh kesambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun katanya kemudian, tetapi kau tidak pernah tampak begitu letih seperti sekarang. Mungkin setiap hari kau berada di tepian ini sehari penuh, sedang kawan-kawanmu kadang-kadang pulang mendahului. Wiat Sih tidak menyaut. Tetapi di malam hari, yang diharapkan itu pun tidak dapat diperolehnya. Ternyata Kiai Pucang Tunggal dan Puranti juga tidak dapat mengatakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Sekali-kali kau perlu beristirahat. Pembuatan bendungan ini sudah berjalan lancar. Setidak-tidaknya kau tidak usah memikirkannya sampai saat purnama nanti. Jika saat purnama naik nanti pikatan benar-benar tidak mau datang, biarlah kami anak-anak muda semuanya akan tidur di tepian. Betapapun tinggi kemampuan seseorang, tetapi jika kami hadapi bersama-sama, maka ia tidak akan dapat banyak berbuat. Wiat Sih memandang kesambi sejenak. Lalu, kau keliru kesambi. Jika kalian ingin melawannya, maka akibatnya akan sangat mengerikan. Semakin banyak anak-anak muda yang melawannya, maka korban pun akan menjadi semakin banyak pula. Maksudmu? Tentu mayat akan berserahkan di bendungan ini. Jika demikian tumbal akan terlalu banyak. Dan itu sama sekali tidak aku inginkan, dan kita semuanya pun tidak akan menginginkannya. Jadi, apakah kita akan melepaskan bendungan kita ini? Juga tidak. Jadi, itulah sebenarnya yang sedang aku renungkan. Kesambi pun mengangguk-anggukan kepalanya. Ia mengerti perasaan apakah yang bergejolak di dalam hati Wiat Sih. Tentu bagi Wiat Sih akan sulit sekali untuk menjatuhkan pilihan. Bendungan ini atau pikatan. Bahkan kesambi itu berkata di dalam hatinya, jika pikatan tidak cacat, maka pikatan tentu tidak akan mengasingkan dirinya. Dan tentu pikatan akan dapat menyelesaikannya dengan mudah. Sedangkan dalam keadaan cacat itu pun ia dapat membunuh beberapa orang perampok di halaman rumahnya. Tetapi perampok-perampok itu tentu tidak sebesar orang yang menyebut dirinya seorang yang telah berani mengimbangi dan mengundang pikatan itu. Wiat Sih tidak mengatakan apapun lagi. Ia juga tidak mengatakan tentang parang yang disimpannya. Semuanya itu merupakan persoalan baginya sendiri. Demikianlah, betapapun dadanya serasa sesak, namun Wiat Sih tetap berada di bendungan itu. Ia meninggalkan tepian bersama-sama dengan kawan-kawannya. Catatan, sepertinya ada halaman yang hilang di sini, sayangnya kami tidak memiliki buku asli di jelit ini, sehingga tidak bisa menambahkan alur cerita selengkapnya. Tinggallah bersama Puranti berkata Kiai Pucang Tunggal, aku akan pergi ke bendungan itu. Aku akan melihat, apakah hantu bertangan api itu masih berkeliaran. Wiat Sih mengangguk-anggukkan kepalanya. Mudah-mudahan aku mendapatkan bahan yang lebih banyak untuk mengetahui apakah yang sudah terjadi itu. Demikianlah, maka Kiai Pucang Tunggal pun pergi ke bendungan untuk melihat, apakah hantu bertangan api itu masih ada di sana. Ketika ia sudah berada di sebelah tanggul, maka dengan hati-hati ia pun mendekat cahaya bulan muda yang sudah mulai menerangi tepian itu di ujung malam, membantu Kiai Pucang Tunggal yang sedang mengawasi tepian di sebelah bendungan yang sedang dibuat. Dengan hati yang berdebar-debar ia melihat tiga orang yang berjalan hilir mudik di antara berunjung-berunjung yang masih belum sempat diisi dan diturunkan ke sungai. Hantu bertangan api desis Kiai Pucang Tunggal, ternyata ia masih hidup. Tetapi kenapa pembantunya itu terbunuh? Dan siapakah yang telah membunuhnya? Pertanyaan itu tidak segera dapat dijawabnya. Dan pertanyaan yang belum terjawab itulah yang dibawanya kembali kepada Wiatsih dan Puranti. Apakah ada persoalan baru yang akan menambah buram keadaan kademangan Sambisari bertanya Wiatsih kepada diri sendiri? Dalam pada itu, Puranti pun menjadi semakin cemas menghadapi perkembangan keadaan. Jika tidak segera diambil sikap yang pasti, maka keadaan akan dapat berlarut-larut. Apalagi bulan muda sudah menjadi semakin terang di langit. Setiap hari bulan itu menjadi semakin bulat, sehingga akhirnya bulan itu akan menjadi bulat penuh. Ayah berkata Puranti kemudian, apakah ayah tidak segera dapat mengambil sikap? Sampai Purnama Naik bertanya Wiatsih pula. Purnama Naik adalah batas yang terakhir. Jika sampai saat itu aku tidak menemukan care yang paling baik, maka kitalah yang akan mencegah usaha hantu bertangan api, meskipun aku yakin bahwa hal itu pasti akan menyinggung perasaan pikatan. Itulah yang tidak dapat aku mengerti. Kyai berkata Wiatsih, kakang pikatan tidak mau berbuat sesuatu. Tetapi jika orang lain yang melakukannya, maka ia akan segera menjadi tersinggung. Kyai Pucang tunggal mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu katanya, aku akan mendapatkan jalan itu. Wiatsih tidak mendesaknya lagi. Ia hampir tidak dapat mengharap pikatan berbuat sesuatu. Karena itu yang dilakukannya kemudian adalah menempa diri sendiri, sejauh-jauh dapat dilakukan. Bulan muda sudah bertengger di langit. Sebelum bulan itu bulat, ia harus yakin bahwa ia akan dapat melawan hantu bertangan api, tidak perlu puranti atau bahkan Kyai Pucang tunggal sendiri. Dengan demikian, maka Wiatsih berlatih semakin tekun. Dorongan hatinya yang bergelora membuatnya seakan-akan sama sekali tidak mengenal lelah. Tetapi yang mengejutkan, bahwa di hari-hari berikutnya di Sambi Sari telah tersebar berita tentang perkelahian di tepian. Agaknya perampok yang masih tetap hidup itu tidak dapat menahan diri lagi untuk tetap merahasiakan apa yang terjadi. Mula-mula ia bercerita kepada keluarganya saja, dan kepada kawan-kawan terdekatnya. Tetapi cerita itu pun segera berpencaran dari mulut ke mulut. Ternyata cerita yang mengerikan itu pun segera merayap ke segenap penjuru. Sehingga akhirnya sampai juga ke telinga orang Sambi Sari dan anak-anak muda. Kesambi seorang anak muda yang baru saja mendengar cerita itu berkata dengan nafas terengah-engah di suatu pagi, kau sudah mendengar cerita tentang perkelahian yang terjadi di tepian ini? Kesambi memang belum mendengar, itulah sebabnya ia menggelengkan kepalanya, aku tidak mendengar perkelahian itu. Maksudmu, apa pikatan sudah memenuhi undangan penantangnya? Tidak, bukan pikatan. Cerita ini berasal dari seorang penjahat yang diupah oleh beberapa orang untuk merusak bendungan ini. Hi! Dan bercerita ralah anak muda itu. Ternyata cerita yang merambat dari mulut ke mulut itu justru menjadi semakin mengerikan, seakan-akan telah terjadi pembantaian yang tidak dapat dibayangkan. Seakan-akan beberapa sosok mayat telah dicincang menjadi sayatan-sayatan daging, kulit dan tulang. Begitu bertanya ke Sambi. Ia jawab anak muda itu. Dan belum lagi ia menjelaskan, anak muda yang lain berkata, Benar. Aku juga mendengar. Sepuluh orang lawan sepuluh. Mereka saling membunuh, seorang di antaranya bernama hantu bertangan api. Kesambi menjadi semakin berdebar-debar. Ternyata banyak di antara anak-anak muda itu yang mendengar peristiwa yang telah terjadi di tepian ini. Meskipun cerita itu tidak tepat sama yang satu dengan yang lain, namun pada urutannya mereka menyebutkan pertempuran yang mengerikan telah terjadi di tepian dan beberapa korban telah jatuh. Parang itu tiba-tiba seorang berdesis, noda itu bukan getah apapun, tetapi itu tentu noda darah. Kesambi tidak segera menyaut. Ia mencoba untuk menilai keadaan dalam keseluruhannya. Ternyata bahwa untuk menyelesaikan bendungan ini telah dihadapinya berbagai macam rintangan yang sangat berat. Namun demikian Kesambi itu berkata kepada kawan-kawannya, semuanya itu baru dugaan saja. Baiklah aku akan menyelidikinya. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Aku sendiri akan menemui pikatan dan perampok yang telah mendapat upah itu. Apakah sebenarnya telah terjadi seperti itu? Tetapi itu berbahaya sekali Kesambi. Mungkin pikatan tidak akan berbuat apa-apa, selain membentak-bentak. Tetapi perampok yang telah diupah itu? Sudahlah berkata Kesambi, jangan hiraukan kita kerja terus. Kita harus melawan semua cerita-cerita yang barangkali sengaja ditiup-tiupkan untuk menakut-nakuti kita. Dan kita bukan pengecut, karena sejak semula kita sudah meletakkan dasar niat kita untuk membuat bendungan itu. Tetapi tiba-tiba salah seorang berdesis, bagaimanakah jika hal itu dapat membahayakan diri kita? Kenapa kita? Kita tidak mempunyai persoalan dengan siapapun juga. Menurut cerita itu, orang-orang kaya yang tidak sependapat dengan adanya bendungan ini mulai bergerak. Selain itu, bagaimana dengan orang yang menantang pikatan dan mengancam akan merusak bendungan ini? Kesambi menarik nafas dalam-dalam. Semua persoalan itu harus diatasi. Jika tidak, maka keraguan-keraguan akan segera mencengkam perasaan anak-anak muda di Sambi Sari. Karena itu, maka katanya, kita tidak usah mengarang cerita sendiri. Kita mendengar beberapa patah kata yang belum kita ketahui kebenarannya. Kemudian di kepala kita masing-masing, kita menganyam cerita itu sehingga menjadi semakin dasyat dan mengerikan. Itulah sebabnya kita menjadi ketakutan sebelum kita berbuat apa-apa. Kawan-kawan Kesambi mengerutkan keningnya. Tetapi mereka tidak menyahut lagi. Mereka mencoba untuk menenangkan diri mereka dengan keterangan Kesambi itu, meskipun sebenarnya di hati mereka sudah mulai tumbuh keraguan-keraguan, apakah bendungan itu kelak benar-benar dapat terwujud. Ternyata bahwa cerita itu mempengaruhi juga gairah kerja anak-anak Sambi Sari. Bagaimanapun juga tampak wajah-wajah yang murung dan bahkan tenggang. Anak-anak muda itu tidak lagi gembira seperti hari-hari sebelumnya. Pengaruh itu terasa pula oleh Wiat Sih. Ia pun sudah mendengar apa yang telah terjadi. Dan berbeda dengan kawan-kawannya, maka Wiat Sih mempunyai bahan yang lebih lengkap untuk mengurai persoalan yang sebenarnya sedang mereka hadapi, sehingga Wiat Sih mulai mendapat kegambaran yang sedikit lengkap tentang perkelahian yang terjadi di tepian ini. Berbeda pula dengan Kesambi, yang sekedar memberikan sedikit ketenangan kepada kawan-kawannya dengan mengatakan bahwa ia akan menemui perampok yang masih hidup itu, Wiat Sih telah benar-benar melakukan. Atas persetujuan puranti dan kiai pucang tunggal, maka Wiat Sih pun diam-diam dengan tidak menimbulkan kecurigaan telah berusaha menelusur sumber berita itu. Akhirnya Wiat Sih berhasil menemukannya. Ketika gelap mulai menyaput Sambi Sari di malam yang cerah, Wiat Sih meninggalkan rumahnya dalam pakaian laki-laki. Ia sudah menyediakan tutup wajah bila diperlukan. Di perjalanan Wiat Sih dikawani oleh puranti, yang masih juga selalu cemas jika tiba-tiba saja Wiat Sih bertemu dengan hantu bertangan api di perjalanannya itu. Adalah benar-benar di luar dugaan, bahwa perampok yang masih hidup itu harus berhadapan dengan dua orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Dengan wajah yang tegang, ketika ia membuka pintu rumahnya yang diketuk orang, dilihatnya dua orang berdiri di muka pintu itu. Siapakah kalian bertanya perampok itu? Kau tidak usah bertanya tentang kami, jawab Pu Yat Sih. Orang itu mengerutkan keningnya. Meskipun di dalam kegelapan kedua orang itu tampaknya seperti laki-laki, tetapi suara itu adalah suara perempuan. Jangan heran. Aku memang seorang perempuan. Tetapi jika besok pagi aku mendengar cerita tersebar, bahwa kau didatangi oleh dua orang perempuan berpakaian laki-laki, maka umurmu akan segera berakhir. Bukan hantu bertangan api yang akan membunuhmu, tetapi kami berdua. Perampok itu menjadi semakin tegang. Tetapi harga dirinya benar-benar tersinggung. Meskipun lukanya masih belum sembuh, tetapi perempuan-perempuan itu sangat menyakitkan hatinya. Siapakah kalian sebenarnya? Kami adalah istri-istri dari hantu bertangan api itu. Hi wajah perampok itu menjadi semakin tegang. Jangan kaget. Istri hantu bertangan api itu lebih dari sepuluh orang. Dua di antaranya adalah kami. Sekarang, kami memerlukan kau. Apa maksudmu? Ikut kami, supaya kami dapat bertanya dengan leluasa kepadamu. Tidak di depan rumahmu. Orang itu ragu-ragu sejenat. Tetapi jika benar orang-orang ini ada sangkut pautnya dengan hantu bertangan api, maka ia tentu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Cepat bentak wiliat sih. Orang itu tidak dapat membantah. Karena itu, maka ia pun segera mengikutinya ketika wiat sih dan puranti meninggalkan pintu yang kemudian ditutup lagi oleh perampok itu. Mereka bertiga pun kemudian kebulak panjang di luar padukuhan. Mereka memasuki pematang dan kemudian berhenti di sela-sela pokok jagung yang sudah hampir berbuah. Pohon jagung yang ditanam di akhir musim setelah panenan padi. Duduklah berkata wiliat sih kepada perampok itu. Perampok itu termangu-mangu. Namun sekali lagi wiliat sih membentak, duduk. Perampok itu pun kemudian duduk di pematang, sedang puranti dan wiliat sih pun duduk pula di sebelah menyebelah. Nah, sekarang ceritakan kepadaku, apa yang sebenarnya telah terjadi di tepian itu. Yang tersebar sekarang adalah desas-desus tentang suamiku. Apakah benar kau bertempur melawan hantu bertangan api? Perampok itu menjadi ragu-ragu. Katakan yang sebenarnya sebelum aku berhasil menemui hantu itu. Meskipun ia masih juga ragu-ragu, namun perampok itu akhirnya menganggukan kepalanya. Katanya, ya. Aku bertemu dan berkelahi dengan orang yang menyebut dirinya hantu bertangan api. Apa sebabnya? Perampok itu pun kemudian mengatakan tentang tugas yang harus dilakukan dengan upah yang menarik. Tetapi rencana itu gagal karena kebetulan hantu bertangan api melihatnya. Wiat sih mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan nada yang dalam ia mengeram, siapa saja kah yang mengupah kau? Orang-orang kaya di Sambisari. Ya. Tetapi siapa saja orangnya? Aku tidak tahu. Jaya bektatlah yang membicarakannya. Aku hanya diajaknya. Bohong. Benar, aku tidak tahu siapakah orang yang sudah mengupahnya. Menurut pendengaranku, lebih dari tujuh atau delapan orang kaya yang mengumpulkan uang untuk upah kami. Wiat sih menggeram. Tetapi ia masih mencoba bertanya, apakah aku harus memaksamu untuk menyebut nama-nama itu? Aku benar-benar tidak tahu. Wiat sih memandang puranti sejenak, lalu katanya ketika ia melihat isyarat puranti, baiklah. Kami akan pergi. Tetapi ingat, jangan ada seorang pun yang mengetahui bahwa istri-istri hantu bertangan api berkeliaran juga di daerah ini. Jika ada seorang pun yang menyebutnya, maka kau akan mati dengan kary yang lebih dasyat lagi dari kary yang ditempuh oleh hantu bertangan api di tepian. Aku dapat membunuhmu tidak dengan batu kerikil, tetapi dengan pasir yang aku taburkan di seluruh tubuhmu. Kau sadari apa yang akan terjadi atasmu? Tiga hari setelah itu kau baru akan mati. Dan tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya karena butiran debu itu akan menyelusuri seluruh aurat darahmu. Ancaman itu memang sangat mengerikan. Karena itu maka perampok yang sudah terluka itu menganggukan kepalanya sambil menjawab, aku tidak akan mengatakannya kepada siapapun. Tetapi ternyata cerita tentang hantu bertangan api itu diketahui oleh semua orang meskipun menjadi berbeda-beda. Bukan maksudku. Tetapi hantu itu sendiri tidak berpesan seperti kau. Tentu ia tidak sempat, karena kau lari. Setelah ini kau jangan membumbui ceritramu dengan ceritra yang aneh-aneh supaya umurmu agak lebih panjang sedikit. Baik, baik perampok itu mengangguk-anggukan kepalanya. Sekarang pulanglah. Kalau pada kesempatan lain, orang-orang kaya itu datang lagi kepadamu dan kau menerimanya juga, maka kau akan menyesal. Sekarang aku sudah tahu, jika bendungan itu rusak sebelum purnama naik kau adalah orangnya. Tidak, tentu tidak. Aku sudah terluka, dan lukaku tidak akan sembuh benar sampai saat purnama naik. Bagaimana jika orang-orang itu menghubungi orang lain? Ceritra tentang jabetet yang mati di tepian itu sudah menutup setiap kemungkinan bagi orang lain. Karena itu, kau adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab. Aku bersumpah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Diam. Sekarang pergilah. Aku akan mencari hantu bertangan api. Ia sudah meninggalkan kami lebih dari dua bulan berturut-turut. Perampok itu tidak menyaut. Di dalam kegelapan malam ia melihat samar-samar wajah itu. Tetapi tidak begitu jelas meskipun Yatsih tidak mempergunakan tutup wajahnya. Apalagi di dalam kecemasan, perampok itu hampir tidak berani memandang wajah perempuan-perempuan itu cukup lama. Demikianlah, maka Yatsih dan Puranti pun kemudian membiarkan perampok itu pergi. Sekali-sekali perampok itu masih berpaling, tetapi kemudian langkahnya semakin lama menjadi semakin cepat. Sepeninggal perampok itu Yatsih menarik nafas dalam-dalam. Katanya, cerita itu sebagian besar memang benar. Memang ada usaha untuk merusak bendungan itu, justru dari orang-orang Sambisari sendiri, selain hantu bertangan api, meskipun kepentingan mereka sangat berbeda. Puranti mengangguk-anggukan kepalanya. Namun di dalam dadanya telah terjadi pergolakan yang sengit. Bahkan di luar sadarnya ia berkata, persoalan ini memang harus segera selesai, jika tidak, semuanya akan gagal. Puranti desiswiat sih kemudian, aku melihat kemurungan di wajah anak-anak muda yang sedang mengerjakan bendungan itu. Kita harus segera berbuat sesuatu. Puranti menyahut, tetapi ayah terlalu lamban. Mungkin umur ayah yang semakin tua membuatnya sangat berhati-hati. Mudah-mudahan peristiwa ini dapat mendorongnya semakin cepat. Tetapi tentu menunggu saat purnaman naik.